selamat pagi masih hidup kita setuju nih adalah set dan dan si tempat satu salam pagi pagi Cici gimana apa kabar apa yang masih sama dia tensinya kalau perasaan kalau ketemu dokter iyalah pas ketemu dokter dokternya bagus kan jadi bisa lebih lebih fresh jadi pas ketemu aku pun harus bisa caranya harus tahu jawabannya semua masalah kita ini dokter di apa ya jadi dosen juga ya gimana dok di nomesensi dokter kesehatan penyakit dalam dalam lah hebat ya dok baru tahu dari dari suster yang bawa dokternya lagi ngajar wah hebat dokternya oyong oyongnya masih mau oyong kepalanya kadang-kadang dia ada muncul tapi enggak terlalu sering lagi oke cuma dia kadang-kadang kalau udah sampai peninggal gitu jadi saya makan obat yang dokter kasih kan kemarin bulan lalu ada buka dokter buka beberapa biji gitu lah terus darahnya ya tetap tinggi dok 130-140 gitu ini ketambahkan satu jenis lagi obat tensi kemudian kemudian malam tidurnya malam tidurnya enak atau ada terbang bangun kadang nggak bisa tidur juga dok aku lupa nanya Sisi udah menikah udah dok suami bisa jadi tempat cerita atau enggak enggak di lokota dok berarti Sisi perlu tempat cerita siapa bisa dibawa tempat cerita dokter dokter karena apa yang dipikiran kita itu itu harus dilepas dirilis namanya cara yang paling efektif melepaskan itu yang pertama adalah berdoa cicilah berarti rajinlah berdoa kalau tak bisa lagi dengan berdoa ya mau nggak mau carilah tempat bisa dimana curhat ya kan kalau di tempat terjuang saya paling sekali sebulan jumpa dari PJX ya kan itulah yang terjadi sekarang jadi tetap lanjut aja ya obatnya tengok-tengok youtube ku tiktoknya ya ada follow juga dokter punya nah pokoknya semangat lah sama dokter lihat-lihat aja udah kalau boleh muncul saya kepala bukakan terus jangan ragu-ragu caranya berarti tambah satu jenis obatnya ya sebenarnya normal nggak sih dok kalau kayak gitu dok apa itu udah nggak di atas normal yang bawahnya berapa ya dok yang harusnya tensi kita di bawah 130 yang namanya 120 gitu 120 jadi kalau 130 kadang 138 masih termasuk tinggi udah menuju lah ya ya ketengsi tinggi lah ya sudah termasuk tinggi dia dan itu sudah bisa membuat gangguan kalau jangka panjang jadi kalau umur-umur segini biasanya ada yang konsul ada yang konsumsi obat banyak lah bahkan kemarin kan cerita jahit sama teman aduh kok mau kok langsung makan kok mau makan semur hidup loh kok cepat jadi makannya kalau ditanya apakah harus semur hidup belum tentu jawabnya tergantung kayak mana Cici nggak stress lagi di sini hahaha walaupun masalah tetap di tempatan itulah dia kuncinya gimana menjawabnya boleh nggak minum obat tensi boleh ya kata teman gue jalan stress lagi kok langsung tensi obat tensi langsung gitu iya karena kalau nggak kita kasih sekarang obat tensi sama Cici jantungnya akan dipaksa bekerja risiko dia kerusakan pembuluh darah bisa sumbat stroke stroke serangan jantung bisa gagal ginjal itulah risiko-risiko kalau kita tidak minum obat tensi obat tensi itu sendiri udah di udah dibuat aman terhadap tubuh kita jangka panjang jangka panjang konsumen hidup yang nggak mau kayak mana lagi iya kan tapi kalau bisa Cici cepat-cepat mulai dari sekarang jangan stress lagi bersyukur aja hidup ini udah maka ada kesempatan bisa stop obat beda dengan nanti udah 20 tahun stress misalnya udah 20 tahun kita stress kecewa terus udah dinding pembuluh darah otomatis kaku iya maka kalau nggak dikasih dia obat penurutensi dia akan tetap kaku jadi dia bergantung sama obat penurutensi gitu ceritanya jadi masih ada pilihan Cici Cici masih sedikit umurnya kan jadi nggak masalah ya dari konsumsi dulu ya aman aman ya yes oke kan kemarin kemarin itu kan apa kan ada konsumen dari kan kok kayaknya nggak gitu baik ya yang nggak yang bawahnya tuh kalau di bawah 80 di bawah 80 ya saya tinggi terus 85 3 makanya harus kita tambah Bapak Cici nanti gitu ya kadang sampai 100 ini bangun loh bangun tidur loh pagi loh pagi yang sebelum ada pergerakan apa-apa langsung tensi kan itu pun lumayan tinggi udah 140 per 90 berarti termasuk udah tinggi kan itu iya jadi lanjut aja dok lanjut dulu obatnya kontrol lagi ya iya banyaklah berdoa dokter ini ada aja nih iya itu lah caranya biar bisa sembuh oke oke dok terima kasih ya dok berarti sampai bulan depan lah kita jumpa yang surat dujukannya sama suster ya oke adik dok saya menyusui obat tensi yang aman apa dok berapa kali sehari minumnya obat tensi semua yang untuk menyusui amlodipin bisa kandesartan bisa tergantung berapa tensinya Kak Maria umur berapa kalau masih muda tensi itu pasti pengaruhnya terutama dari stres pikiran rasa kecewa kita ya rasa kesal kita rasa marah kita itu ya Kak Maria ini tipe umur 27 waduh masih muda kali Kak Maria ya aduh harus rajin-rajin nonton live Dr. Joseph ini Kak Maria nih biar tensinya nggak naik terus supaya nggak marah-marah supaya nggak kacewa supaya nggak sedih-sedih kalau nggak pasti kita akan bergantung nanti sama obat tensi selamat siang pagi lah oh iya ya udah cepat pulang loh hahaha cuma ada pagi ya ini loh ini kan ini tegang masih pinggang masih kurang duit ya iya kalau duduk agak lama ih nggak tahan pinggang iya kan masih kurang duit ya kan udah itu lambung lagi hehehe lambung pun masih kampu terus iya sedih terus ya kan iya iya gimana obatnya itu kok ibu obatnya yang pertama berdoa kalau nggak bisa berdoa carilah tempat curhat ibu sama siapa ibu bisa cerita iya iya kira-kira ada itu enggak ada hehehe seri seset doa bisa doa bisa doa bisa doa bisa nah udah doalah terus biar bisa tenang kalau nggak sakit terus itu kalau kita bergantung sama obat-obat penghilang rasanya nyari bukan bagus iya makanya ini bisa cek gula ya belum udah pernah nggak kayaknya belum ya semuanya pernah ya bisa ya ibu makan jam berapa ini tidak bisa hari ini bulan depan puasa boleh siap hahaha ini kata orang apa ada jangan dengar kata orang udah ibu kan berubah ke dokter josep dengan kata dokter josep ini pagi Kak Lina Ningsi ini udah tata tata mendung menggelayut manja di langit center city sama Kak mendung-mendung gitu disini nih pengen kali ya tidur enak kali ini tidur nih Kak Nur oke semangatlah tetap kita ya sebagai tanda kita bersyukur masih hidup dikasih Tuhan kalau masalah nggak bisa habis itu lanjut terus masalah dihidup ini ya nggak usah ditanya lagi kenapa nggak bisa habis masalah emang kayak gitu ya dunia ini tetap semangat aja kita bersyukur tetap obat ini kan? hmm? panggir atau obat? panggir itu doang oh kirain siapa ini? Riduang se awak udah tidur sepukul pagi ini dong wuhh sedapnya siap berani keluar kamar saking dinginnya hahah hahah macam mana dunia ini? hahah udah turun luang dari langit? belum? belum tunggulah terus ya Kak penjatuh ya Tuhan yang tau orang Tuhan mau turunkan iya kan? betul gak? eh udah turun lagi Tansi ini tetap kali ini iya berarti kondesatannya turun jadi 8mm kita ya berarti udah gak parah stress lagi ya padan lemak aja di badannya hah? lemak badannya iyalah oh jadi yang ini bisa roll jadi 5 aja ya set 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 hmm ay ay set set ay ay aj ay ay di bisa 5 keluarnya lemas itu cepat cuma lemasnya aja keluarnya oke mantap masih hidup berarti jumpa bulan depan ya Oke parit cucu cucu oke dok sebenarnya PCS bisa amin alami nggak dok stres sekali memikirkannya iyalah jawabannya saya nggak pikirkan berdoa aja percaya saya percaya dokter hari wang jatuh dari langit buat saya amin di 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 aduh kawan kakak ini boleh masuk Hey oke du 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 iuh masuknya lewati oke masih kerja dia iya kecil masih lagi sana kalau laporan tada 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 jentar salam karyalenggolan salam salam apa kabar hari ini mantap ya udah mokek anak muda bagus tensi bagus gula tapi kata-kata benar-benar udah berapa lama kira-kira dua mingguan ada makan apa itu banyak kali makan apa itu banyak makan daging malam tidur atau agak kurang makan hati mungkin aku pura-pura yang tadi gak kesitu ketanya kenapa makanan tiga ada duit tapi kan Tuhan bisa terungkan uang dalam jadi gak betul yang aku bilang kan harus kita kerja baru dapat yang menurunkan kan Tuhan loh Tuhan iya memang Tuhan yang menurunkan Tuhan kalau kita kerja sekarang bertanya percaya apa enggak itu udah benar itu percaya lah Tuhan udah pasti percaya tahu udah gue percaya tapi kok gak ada usaha gitu siapa yang bilang siapa yang bilang kalau Tuhan terungkan dari orang lain masa orang percaya duduk-duduk aja orang percaya pasti jadi rajin kerja gak akan mungkin duduk-duduk aja itu belum percaya namanya kalau orang percaya pasti rajin kerja pasti tapi kalau dia duduk-duduk aja karena kurang percaya dia dipikirin ah gak ada kerja aku apa yang aku kerjakan gak adalah duit disuruh percaya kalau bagi Tuhan tidak ada mustahil ya percaya lah tapi ini kita kerja juga jadi percaya dulu baru bekerja maka apapun yang kita kerjakan itulah yang diberkati cocok biar hilang gatel-gatelnya yang penting percaya dulu supaya hilang gatel-gatelnya kesembuh oke oke yang baru terperkati itu apanya beruncukannya ya habis nanti dikasih tau ya ada kerupuk ikan dari Palempol enak kali kau Tuhan adalah Bapak yang setia takkan kau biarkanku sendirian Bapak yang setia mantap kali ada keluhan sebelah ini ibu keluhan sih gak ada cuma mata kabur udah pernah kulok termata udah, udah pernah apa dia nasanya entah kenapa dalam satu bulan ini rasanya mata kayak pedih satu bulan ini aja iya kita belum perlu kulok termata ibu mau dari sayur jugannya udah ada rujukan berarti kejumpai dokter mata dulu lah ya iya nanti itu, aku punya kadang-kadang kan badan aku bisa, macam mana yang bisa kena kontak gitu gini bisa goyang tangan, kaki semua bisa gitu, kenapa gitu ya ada takut stroke ibu ya takut jangan takut yang pasti itu bukan gejala stroke bukan gejala stroke bukan, gejala stroke itu ketika udah gak bisa lagi bergerak sebelah itu baru stroke tapi kalau gini-gini kontak-kontak kan, kita tengok kan dia kayak itu apa yang gini bisa bisa bangun iya, itu karena kita takut oh makanya jangan tak jadi aku pikir apa-apa kok bisa gitu kadang-kadang kaki iya obat ini cuma satu bu kalau kayak gitu bu lu percaya sama Tuhan iya Tuhan yang bisa sembuhkan semua kemakin iya betul iya betul iya betul biar gak kena stroke oh cocok iya iya jangan takut lagi oke apa gak takut anak gak di rumah semua gak kita orang tua secara manusia begitu sih secara manusia tapi kita kalau berdoa percaya apa rupa mau cek kolesterol kolesterol itu tinggi kolesterol tinggi cuma kalau kolesterol ceknya dari BPJS gak ditanggung gak ditanggung iya kalau ibu mau bulan depan kita cek disini gak gitu malah 150 ribu iya nanti lah nanti kasih tau aja iya oke ibu Rat sampai jumpa bulan depan makasih ya semangat oke ibu makasih ya dok iya bu iya sama-sama tambah sehat iya ibu udah miati yes amin yakin sama Allah walau di rumah sendirian amin mau dokter biar dipesan ih maulah hah lagi turunin dorpin mau lho kerupuk ya kan lagi turunin dorpin hahaha aduh aduh udah tadi ada tes 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 apa tes 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 dari jari iya nanti dikasih tau sama ibu ya oke Murat oras bujur eh kok bujur bujur jua aman aman seh berarti ubat kita tetap ya kayak biasa ya ada keluhan sebulan ini pak enggak ada enggak ada ya berat badan aja naik menurut berapa kilo naik kita 3 kilo hah 3 kilo jauh juga itu udah berapa bulan nah banyak makan bapak kurangin nasi jangan makan roti jangan makan mie buah jangan terlalu banyak jangan makan ubi 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 yang ditanam gitu tanam tanam sendiri makan sendiri jadi sumber yang gemuk paling cepat itu dari karboli tidak terlihat pak berapa terakhir dosis insulin kita dua orang lanjutlah segini ya tadi apa memang sarapan dong iya iya harusnya sarapan itu pak paling tinggi gulanya seras lipul iya jadi kan pasti 204 kan berarti kan sudah over ya iya 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 chora dan iya 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 push tutaj selamat menikmati 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 jangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati asam-asam tantangannya nih nggak bisa tambah masih denut-denut sakit nih kek mau kena stroke ya ah aduh jadi bukan mau kena stroke kukunya semua sakit itu bukan mau kena stroke namanya takut stroke dokter kasihaib obat yang bagus ya iyalah dia cepet sembuh iyalah obatnya udah habis siapai hahaha gulanya tinggi ya nggak papa nanti udah saya tambah obatnya yang bagus lagi ya siapai darahnya tinggi ya ya 150 karena sering mikir nggak ada duit ini mikirkan nggak ada duit ya bukan apa jatuh tadi jatuh tadi oh hahaha makasih ya hari itu surat darah udah ada periksa darah yang artu dokter bilang pinjam mau coba kopi jadi hari itu air minta bilang nanti bulan depan kasih yang asli punya aku buat satu liat ayo ya betapa panceng ya buatan bimu tak tuli di apa cek darah jodoh 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 Oke tunggu di tengok ya biar tengok suster yang baik itu kan air takut nanti diambil darah lagi sakit lagi bak datang lo api kan pigi minta rujukan ya 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 diperiksa betul pula itu air jadi udah ada air di bawah cocok cocok ini tangannya kok bisa gini dokter gula apa jambur ini paling bisa karena udah tua Oh enggak lah orang lebih tua enggak gini nggak sakit gula dia lup 80 tahun tapi tapi nggak sakit gula kan Oh sakit gula bisa gini ya kasih obatnya lah obat kuku apa obat untuk yang mana ini yang ini jadinya ini ini sakit-sakitnya ini ini bisa sakit juga enggak mau gini nggak bisa karena dia keras denuk-denuk betul obatnya itu wahy iya agak bekak sorry oh wahy hehehe hahaha sorry ya dokter enggak tahu orang banyak minum obat bisa gini enggak loh cuma kurang wahy kurang wangi gembira Oh hahaha ya ya memang ya betul jadi kalau kita banyak sedih sedih kalau sedih-sedih kita sakit jadinya sakitnya datang semua ya hahaha iyalah oke ya banyak masalah sama teman-teman bisa gembira tolong Tuhan ya tolong Tuhan ya hahaha kasih obat yang bagus oh iyalah ya betul namanya BPJS kan bagus di obatnya semuanya kan jadi tapi bulan depan datang lagi iyalah sebulan sekali iyalah sebulan sekali kalau guna jadi itu udah ada apa tuh cek darah ada ada nanti tempel di kamar ya aku takut di ambil satu apa sakit kali ini betul-betul kurus nanti di ambil-ambil darahnya habis makasih aku kan bikinnya di rumah itu aku kan minta rujukan jadi dia di mau tahu darahnya tinggi enggak asyik pusing jadi air datang air bawah jadi enggak usah di ambil lagi pintar mantap makasih ya sama-sama iya obat ini sembuh ya amin amin saya doakan air cepat sembuh ya Tuhan bantuan berkati ya Tadi ini anggulannya tinggi ya 206 ya normal Bapak normalnya kalau udah makan 150 aku enggak makan nasi cuma minum nefton enggak sakit asam lambung masih muntah asam-asam pada kasih obat sakit lambung sakit lambung itu obatnya gembira hahaha ya enggak lah mau tidur pun kek mau muntah asam-asam gitu Iya sih hahaha kata orang banyak minum itu nyeri bisa gitu ya banyak minum anti nyeri itu kaki sakit betul pulak operasi ya tapi anakku tanya dokter kalau operasi sembuh katanya enggak jamin enggak jamin kalau gagal lumpuh ya takutlah ya Oh ternyata Hai ya makasih ya ya ada iya hi-hihi ya Sains tidak memiliki agama Padahal sains itu Diciptakan Tuhan Apa pendapat Sains memang tidak memiliki agama Tapi takut akan Tuhan adalah permulaan Pengetahuan Keren Hai Kak Novita Minum dulu Hai Apa kabar Puji Tuhan Eh apa tadi yang udah cek kan Berapa gula enang tadi 112 ya Mantap Angka terakhir yang pakai Insulinnya 15 Tensinya yang tinggi Agak naik Tensinya 173 Berapa hari gak minum obat ini Tahun 11 Dua hari gak minum obat Tensi Iya dong Kak Kandes Tani itu Tensi ya dok ya Sama satu lagi apa itu dok ya untuk Nas Kan ada dua macam ya Untuk Tensi ya dok Iya Kandes Sartan sama bisa prolog Pakai tidur malam Iya dok Susah Iya dok Siapa buat sedih Sama obat luka kaki Ada luka kakinya Yang Tepuk hari Sini Masih sedih kan Aku lupa Siapa buat sedih Kita sendiri Mungkin kita buat sedih diri kita Siapa buat sedih Kita sendiri Kita sendiri Kayak mana caranya Aku membuat diriku sedih Kita sedih karena Perbuatan Orang lah Ini orang lain lah yang buat kita sedih Maka bagaimana caranya Supaya kita gak sedih Walaupun orang berbuat Yang menyedihkan Cuma satu jawabannya Percaya 100% Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Semua Hal yang membuat kita kecewa Karena bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Maka Tuhan bisa Mengubahkan Semua yang tidak baik Untuk kebaikan kita Kalau percaya Maka kita tidak sedih Cocok Ingat aja kisah si Yusuf Tau si Yusuf Yusuf yang di Mesir Tau 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 Kayak mana lah Ceritanya Jadi apa lagi di Mesir Jadi perdana men Perdana menteri Dan dia menyelamatkan orang banyak Karena disimpannya lah Beras Pada waktu itu Kekeringan seluruh dunia Tapi kenapa Yusuf bisa sampai ke Mesir Jadi perdana menteri Sebentar dia dari si Lombu sana Tau si Lombu Sepiongok tau Hah Sepiongoknya dia Tapi bisa dia sampai ke Mesir sana Kenapa Karena saudara-saudaranya jahat Jadi perbuatan jahat saudara-saudaranya Yang membuat dia Sampai ke Mem Nah seringkali begitu hidup kita Dibuat Tuhan Dijinkan Tuhan Perbuatan orang lain Mengecewakan kita Tapi Tuhan punya rencana Maka kalau kita tetap percaya saja Kemana pun kita dilempar Dalam tanda kutip Asal kita percaya saja Maka tempat itu akan diubahkan Tuhan Menjadi kebaikan buat kita Amin Ya Kadang-kadang kita harus kehilangan juga Dalam hidup ini Tapi Tuhan punya rencana Maka jangan hati kita Terikat Kepada apa yang hilang Ikatkan hati kita Hanya kepada Tuhan Nah udah mau sedih Sedih aja Mau cerita-cerita Lagi-lagi kesempatan Cerita Gak apa-apa Udah bisa Udah bisa Paham yang gue bilang kan Jadi tempat cerita yang paling utama Sebenarnya adalah Tuhan Semua bisa kita ceritakan Tapi percayalah 100% Semua yang kita ceritakan yang gak baik itu Bisa diubahkan Tuhan untuk kebaikan Kalau kita Pertanya Yes Biar itu retensinya Ya Bulan lalu berapa retensinya Tinggi juga masih Masih Berarti harus nambah lagi Tensi ya kak Kande bisoprolol Amlodipit ya Ketambah ya Tadi 170 ya Dadadadada Dadadada Padahal Dadadada Suami masih ada? Masih duk Berarti suami gak bisa jadi tempat cerita kan? Bisa duk Mana bisa Suami jadi tempat cerita Jangan cerita sama suami ya Kecuali ditanyanya Hah? Oke? Kecuali ditanyanya Tapi kalau gak ditanyanya, gosak Bilang, aku baik-baik saja I'm fine, thank you Tapi kalau duduk dia Santai dia Baru cerita Seperti jangan kecewa Karena bapak-bapak Kadang udah malas dengarkan cerita Istrinya, zaman launnya Amen Dengar ya, hati yang gembira adalah Obat Obat dokter gak ada yang bisa menyembuhkan Yang bisa sembuhkan kita hanya tuh Tuhan saja, oke nah, Tuhan berkati Amin Udah terinsulin berat? Tetap ya, kayak biasa ya Makasih ya dok Jangan bilang, bilang Kalau orang gak mau percaya Biarin Ngapain kita repot? Karena bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Maka bagi orang percaya Tidak ada yang mustahil Kalau ada orang gak mau percaya Gak apa-apa Gak berdosanya itu Ya Biarin aja Jangan marah sama orang yang gak mau percaya Biarin Iya Tetap aja Walaupun banyak orang gak percaya Tetap bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Walaupun banyak orang gak mau percaya Tetap alam semesta ini Diciptakan oleh Tuhan Yang baginya Tidak ada yang mustahil Dokter, kepala saya sering pusing Terus pas ditensi darah rendah Itu gimana ya dok Kak Elsa nangin Kalau darah rendah ditensi Berarti penyakit utamanya itu Adalah di stres pikirannya Ya Abaikan Tapi kalau ada orang minta tolong sama kita Supaya dia bisa percaya Baru kita bantu Tapi kalau dia cuma bilang Ah gak betul itu Ya beri aja Sampai kali ditembas dia Yang penting siapa yang percaya Mengalami kuasa Tuhan Yang gak percaya Lewat Namun satu yang dia minta Agar kita percaya Minum apa dok Bian gak rendah Gak minum apa-apa Kak Elsa Kak Elsa mulai hari ini berbahagia Gembira ya Percaya 100% sama Tuhan Whatever dok Iya sebetulnya Salum Semangat apa kabar Amang Iya Bawa kabar Sudah mulai bangkit Inilah Ada Terbahagia Susah Apa itu Bi-abi Bi-abi kan Masih sedih Masih sedih Susah Jadi kita akal Dukung polak Ingat Itu karena masih Sedih Ingat aja lah Jumpa Bentar lagi Ate Udah disediakan Tuhan Sorga untuk kita Udah dianugerahkannya Sudah mati Tuhan Yesus dikayu salib Untuk itulah Kita bisa menerima Sorga Iya kan Iya Itu diingat Harus terus diingat Kalau lupa kita Jadi stres kita Kalau stres kita Termasuk Buang hari besar pun Jadi tergangguam Maka obatnya Percayalah Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Kompolaks ya Yang cocok ya Oke siap Tidak ada yang mustahil Ter Spring Oke Oke, Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati ya. Halo, halo. Siap, 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 siap. Ibu Suli. Ini kamu pakai, biasa ada gula darah tinggi. Jadi ini mau minta insulin sama gula darah punya obat. Oh, jadi selamanya udah pakai insulin? Iya, udah lama. Udah lama? Nah, jadi insulin satu hari empat kali. Insulin yang mana, Cik? Biasa dipakai, Ibu? Yang dua jenis ya, Cik? Nah, yang dua jenis. Oke. Ada HB1C nggak? 6 bulan terakhir ini. Udah lewat 6 bulan belum ya? Yang biasa, Mama makan. Oh, ini Ooyong nih. Bu Ooyong kan? Sama gula darah punya. Mama mau minta obat ini? Konkor. Sama apa? Insulin. Insulinnya ya. Oke. Yang pertama, untuk insulin, dia harus ada Cik HB1C. Oh. Jadi, kayak mana itu? Itu bakalan lu kalau cik apa? Ciknya yang ini? Ciknya yang ini. Kalau memang masih ada di hasil yang itu. Cik lengkap balkan. Ada ya. Satu minggu yang lalu. Sudah, bisa. Bisa pakai? Iya, potokan aja, Bu. Potok, ya. Teruskan. Susah tidur ya? Iya. Ibu Suli. Oh, enggak jauh, dokter. Pak? Susah tidur. Susah tidur ya, lu ya? Iya. Iya. Udah berapa tahun susah tidur? Oh, selamanya. Selamanya? Halo. Jadi, enggak mati ini? Enggak mau dia, ya? Pak, lu udah mau tidur ini? Cik, tapi enggak mau dia? Jadi, enggak mati. Pak, 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 Pak. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Siapa kawan di rumah? Pak, Pak. Oke. Itu warnaanya yang tiga bulan kan 7,5 musician. Habisannya C? Jangan Habisannya C nya? 7,5 Oh 7,5 ya Udah pernah ambil dari BPJS C? Insulin ya? Enggak pernah Baru ini ya? Haa Makanya kena kan Berarti harus cek ulang deh C Kena kan Itu yang minggu lalu 7,5? Haa Mama kan tiap kali makan obatnya, suntik kan berat kali biayanya Iya betul Jadi abang bilang ada BPJS Iya lah Iya lah Maksudnya kesini itulah mau utak-utak supaya rutin Coba berapa dia HPJS C? Masuk BPJS C itu udah beberapa tahun lo Tapi gak dipakai Betul Ini baru mau dipakai udah gak tahan Papa belum angkat telpon Gak tahan lagi Itu mau suruh Papa aku Gak tahan lagi ya? Hahaha Gak sanggut lagi mungkin gak tahan lagi Anggutnya udah kering Kering dia? Rasain lo ya Hahaha Udah mau hujan ini ya Udah mau hujan lo ya Ntar lagi bukan hanya hujan yang turun ini Uang pun turun dari langit ini Uang pun turun dari langit ini Ketawa terlalu panas jadi kering ya Hahaha Terlalu panas jadi kering ya Setelah kali gue nanti Aduh Tidak persoalan Hahaha Tapi orang pikir itu jatang gila Aduh Hahaha Sama suami lah Nah dia Dia seneng kali dia Iya Jadi dulu keren gak pacaran Iya Dia gak suka ketawa dia Pacaran dulu? Ketawa dia? Hahaha Hahaha Gak marah dia Gak marah dia Gak marah dia Aduh 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 Oh jadi mau ada hasilnya itu Nanti barukan Pastikan dulu berapa? Kalau nanti Dia syarat dari BPJSnya Harus Sembilan koma Baru bisa dapat Kalau gak cek disini aja Ini kan sekali 6 bulan Dia syaratnya 300 ribu kan Obat ini semua nanti kan bisa dapat Sama Angkanya berapa ci? Insulinnya? Angkanya berapa? Angka apa? Insulinnya? Dosisnya berapa? 14 14 Empat kali berarti ya Yang malam lain Ya Ini ada insulin yang baru Jadi dia bisa 2 kali suntik saja Gak usah 4 kali Oh Kalau gak sakit loh Tengok semua udah belum Iya iya Hahaha Maksudnya berarti Nanti kalau misalnya ini ada Ya Kasi dokter lihat Cocok gak disitu Nilainya Biru Perutnya semua Berarti Baru Jatuh Banyak Mantap lah Tadi pagi aku puasa aja Ha Iya Harusnya dia kalau puasa 120 daranya Mbak Satu Boleh Keren Kok Yang menyimpan berkas apa kan siapa? Kerjasama dokter Coq intip-intip dulu ya よね Belum kepegang rupanya kontrak kalau ada kalau ada fotokan aja aku isinya pun lupa kopi kok itu aja aku jawab jadi mau cek sini aja kalau misalnya cek sini ada ID, kalau cek untuk isi dia nggak lama ya kan, ini kan langsung dapat sebulan, kena biaya di sini 300 saja mama bilang, kan cek dulu, cek itu sesuai cek habis satu ya, cek yang mama bilang cek lengkap dia tak usah, maksudnya yang baru satu ya nanti bulan depan, bulan depan aja bawa cek bawa bulan depan aja pak, pak, itu mama, barusan CE hasilnya woy dokter ayo kwa terakhir ya lu, tau gimana? lu mau mama, kalau itu baru CE oke, kalau bila itu apa sih Oke mau cek dia mau dibawa tahu nunggu yang di rumah nunggu foto-foto Oh iya pastikan aja jika kalau dia 7,5 kayak bilang ibu tadi enggak bisa pakai itu kita yang hasil udah segitu karena kan ibu kan udah udah sempat pakai insulin sebelumnya supaya bisa dapat insulin harus sembilan dia sembilan itu udah rendah kali ya tinggi-tinggi Oh sembilan baru-baru pakai iya baru-baru dapat insulin dari bpcs-nya kalau nggak ada berarti cuma dapat obat gitu ya dari sini nanti kita cek kalau disini aja kalau gitu cek darah ya gimana dibawa mau bentar ya tembuk apa dulu ya kalau nggak ada barusan balik sini ya boleh cek nggak cek juga nggak dapat dong nggak ada yang cek sini dia itu yang pertama kalinya harus di atas sembilan ya Oh kalau itu nggak jadi luar cik-nya kita panggilnya pasirnya iya harus diganggupannya ini enggak 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 cepat waktunya tidak dapat hasil masuk kita nah ke-henti tidak bisa makan tidak bisa mati berantem terus sama namburnya itu Martin ada berubah hidup ada apalah perubahan sakit lagi dong enggak sakit lagi jadi udah tahu kenapa sakit ini sebelumnya seminggu aja ya apalah jawabnya karena kau lupa percaya iya tandanya kita udah percaya nanti tiin nggak gampang marah nggak gampang kecewa sedih ya memang benar secara manusia pengkualam itu pasti berat nggak masuk di akal kayak mana caranya nanti bisa saya selesaikan ini dia maka disitulah saatnya kau percaya saja pertolongan begitu ajaib kau perlu pertolongan tuh Tuhan baru kau bisa tenang persoalan kapan kita ditolong Tuhan itu semua waktu tuh waktu Tuhan waktu Tuhan ya ingatlah itu deh bah jadi kalau datang penyakit jangan buru-buru langsung mu apa ubatku ini apa percaya aja dulu percaya aja dulu kayak apa? ya begitu lah tidak ada mustahil lah mana yang lain bisa kita percaya bah kalau kau berharap sama manusia pasti kecewa iya tapi kalau kau berharap sama Tuhan pasti kau tidak akan kecewa bahkan ketika doamu pun belum dijawab kau tidak akan kecewa kau akan tenang sama Tuhan ya? iyalah tapi kuncinya percaya sama Tuhan sama bos gak bisa dipercaya sama kawan kerja gak bisa dipercaya sama bawahan gak bisa dipercaya kadang-kadang orang-orang terdekat kita pun gak bisa kita percaya 100% karena dia pun mengalami banyak masalah banyak persoalan cocok rasa jadi kalau misalnya ada yang koras harus diperbaiki cepat-cepat minta maaf lah sama siapalah perlu kau minta maaf oke co? oke oke sampai jumpa kita pas hari kontrol berikutnya ya oke doam oke Tuhan berkati ya Martin terima kasih ya oke oke habis ini pausin lah nih keluar main main keluar main main kita katanya Kak Fitri keluarkan urutan ini pake apa sih nih hah iya siap saya udah kirim sudah enggak saya udah kirim apa HP oh mau dari HP saya lihat atau gimana oh ini ini udah kalau kembangkan sih internet mau liat sih internet ku lelet tapi saya apa gak jelas gak tau caranya nih entah ada gak itu apa nih tadi ini pake lulus kemarin oh iya 7,8 dia ci oh 7,8 gak bisa ya berarti ya jadi pake lulus dia kan gak semangat gak bisa ya iya tapi co? pastikan tapi dia gak pernah dari BPJS ya gak pernah yaudah berarti kita cek sini aja di uci ya cek sini aja ya terus apa dulu oke oke coba ya video dong iya jadi yang kulihat masalah sama ibu ini sedihnya banyak apa tuh buat God lah sedihnya banyak mama soalnya kan orangnya udah ini tapi kayak orang bilang gimana ya buat sendiri mau minta dikasih ini gitu sebenarnya bukan buat sendiri dia itu pasti efek dari bapak itulah pak kalau misalnya bapak bapak sebenarnya baik gitu kan tapi dia yang tidak merasa puas betul jadi ini makanya bapak jadi marah bagi kami bagi kami papa baik tapi dia sendiri yang merasa ah gini lah semua bagi bagi kita anak kebaikan bapak itu akan tetap baik tapi antara suami dan istri beda kasusnya cik nanti papa perihara ayam dia pun enggak marah oh itu itu hobi papa jadi maunya papa apa enggak boleh hal-hal sampai ke situ ya papa perihara burung perihara anjing dia pun marah jadi mau suruh papa apa duduk aja bulan depan bawa aja ini hasilnya baru ini kita cek di bawah ya biar bisa dapat insulinnya nanti insulinnya suntiknya 30 sebelum makan siang nanti ada aku buat 30 sebelum makan 26 sebelum makan sore jadi dua kali aja oh iya enggak perlu empat kali lagi berarti siang sama sore aja lah iya makan siang sama sore pagi malam jadi ini buat dulu ya biar kita cek sini ya oke cik tunggu bentar di luar ya cik terima kasih terima kasih habis 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 mati 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 katika pile nah lapi 36 érer bloody mati bagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berarti faktor stressnya tinggi hormon stressnya tinggi ya kan nightlife ya oke mantap mana sih Kak Fit masih disitu Kak Fit pinggul dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya mau mau nanya kalau minum obat diabetes wajib diminum tiap hari wajib opong ada gak yang urutan di Kak Fit selamat menikmati maka itu itu nanti udah kita selamat menikmati selamat menikmati memang efeknya ada buat kita lemas tetapi faktor pikiran kita itu akan menentukan lagi tambah lemas kita minum obat TB nya Bang Yanto oke, udah ada yang mau naik live? ti di 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 bu janis selamat pagi iya kan puji Tuhan masih hidup kita Kak Novita enggak ada dok? berarti yang ikut urutan request night live ya siapa ini? Kak Morin Kalau mau naik live Aku udah request itu Oke Oke ini ada teman kita Menelpon dari WA ya Shalom Kak Black Sweet Sikit Kak Novita Salom dok Salom Gimana kak Iya dok Perkenalkan Saya Esther Dari Garut Siap Gimana kak Di Garut Dingin sana dingin Dingin lagi dingin-dingin Mantep kali Oke Apa keluaran kakak Saya sama lambung Sama Sekarang tuh Kaki tuh Kayak Panas Terus sakit-sakit Ngilu-ngilu gitu dok Oke Umur Saya kemarin abis dirawat Cuman di IGD aja Karena-karena saya melambung ya Terus kemarin juga Saya kena gangguan cemas dok Jadi Umur berapa kak 27 Eh 28 dok 28 ya Menikah Udah menikah Udah berapa tahun menikahnya kak Saya Dari 2018 18 19 20 6 tahun 7 7 tahun ya Udah ada anak kak Udah Anak saya 3 Anak 3 ya Oke Mantuhan Uangnya ada Oke Satu kota tinggalnya Berapa dok Tinggal satu kota Satu kota Satu kota Satu rumah Satu rumah ya Oke Pekerjaan suami lancar Pekerjaan kami Puji Tuhan Lancar dokter Kami kerja online Oke Lancar ya Iya dok Jadi Aslamnya ini udah berapa tahun Tadi kakak bilang Aslam lambung ini Sudah satu tahun Tambuh terus dokter Karena Waktu itu Kan gak jelas sih Apa penyebabnya Ya saya gak makan pedes pun Dia Tambuh Salah makan sedikit Kayak saya makannya keras-keras Oke Karena saya ada Ada Halo dok Iya gimana kak Sorry Halo dok Iya 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 Udah Iya Sering Karena Kenapa dok Sering makan Gak Gak makan yang pedes ya Enggak Saya sudah lama Semenjak di Ponis asam lambung Saya gak makan pedes dok Saya jaga makan Cuma kemarin Halo 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 Jadi putus dia Oke Bentar ya Kak Moriana Tadi ya Bentar ya Kita selesaikan dulu Ini ya Selamat siang pak Eh cici datang pak Sehat bapak Sehat bapak Bapak pesan obatnya Gulanya Boleh ganti ke Galphus gitu Galphus memang gak ada lagi Gak ada lagi Jadi Kalau galphus yang ada Dia gantinya Vildagliptin Vildagliptin Tapi kalau dapat Vildagliptin Gak bisa dapat Adalah oros Oh gitu Kalaupun mau ditambah Kawannya si Vanilin itu Metformin yang bisa Metformin yang bisa Oh gitu ya Gak apa-apa itu Ada rak jarak Ada rak kan Karena lebih mahal Ada rak dia Oh ya Ada raknya Oh gak gak boleh gitu ya Satu papan pun gak dapat juga ya dok Gak dapat sih Oh loh Kalau dikasih Ini mahal ya Karena mahal Karena hari itu kan Dia pakai vonilin Dia pakai yang Gita jikatnya Kurang cocok Jadi dia Kalau misalnya Mau tetap dapat Adalah oros Berarti Yang untuk obat Adalah orosnya Bisa tapi Harpukun suruh ke jantung Ke jantung Jadi dua kali datang Ini kan Karena habis juga Kalau disini Jual Vildagliptin Kayaknya 4 ribu Satu Satu tablet Tentu tablet Kalau yang mau beli Gampus sekarang gak lagi ya 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 Gampus mahal Kalau Gampus mahal dia Keluar lain gak ada ya Iya gak Oke Berarti tetap lobatnya ya Kayak biasa sih Biasa Oke sih Sampai bulan depan ya sih Padra dapat ya kan Dapat Masih apa Iya sih Juga Juga Selamat Siang Saya lupa Mana Sudah saya Sehat Udah bagi ya kan Mantap Ini udah boleh Narik ya Sikit lagi Tensi Terungkan ya 8 52 Ha Bulan Minggu lalu Kita Tensinya Kalau perasaan pak Biasa Biasa Perasaan Ini sekarang 164 Per 98 Ya Masih agak-agak Bandar juga deh ya Ya Bandar juga 52 Kanding Adalah Berarti Kita tambah Satu jenis Obat tensinya Lagi pak ya Terus Pastikan pak Tidak ada lagi Yang mengganjel di hati Termasuk itu Semua Rasa khawatir Rasa cemas Apakah masih ada Masih ada Masih ada ya Sebenarnya Obat rasa semua cemas itu Adalah percaya Iya Percaya 100% Iya Bagi Tuhan Tidak ada yang Jadi apa yang Kita cemaskan Iya Itu kemudian Kalau percaya kita Berarti Tuhan lah Yang menyelesaikan Apa yang kita cemaskan itu Itu pak Dan itu Setiap saat itu Penyadarannya Iya Setiap saat Oke Karena kalau misalnya kita Memang gak marah kita Iya Tapi kita tahan Tapi tetap juga datang Tanya Nah kan kita tahan namanya kan Marah yang ditahan tadipun Tetap Hormon stresnya di otak kita Makanya tensinya Jadi tetap belum mau turun Drastis ya Oke Ini kita kasih buat sebulannya pak Oke pak Tuhan memberkati Kemana pak Iya pak Sehat juga kita semua Sel Kalau tidak Halo Cuman Biasa Aman dunia tuh Aman Porti Aman porti Masih berputar ya kan Kurang tidur gak Iya Oh apa yang aman Namanya proper aman Kuti bang dulu Jangan proper aman Ketauan Ini di jantungnya kan tinggi Ini jantungnya Dan itu nanti bisa membuat Jadi Semuri hidup Jadinya Obatnya ini Kalau kita terlalu sering Stres itu Padahal obatnya cuma Satunya Percaya Semua yang kita takutkan Bisa diselesaikan Tuhan Dengan sesama Dalam tempo yang sesingkatnya Tapi yang Waktunya adalah Tuhan Dan yang tahu caranya juga Belum depan masih Nanti tengok Masih berupa Masih datang Enggak ada Teri kertas Oh mungkin Habis sekali Lujukan Nanti Tauin Iya SIP Nanti dikasih Kalau udah Habis Rujukan Kekira udah selesai Enggak ada Tanda tanganku Tuhan berkati ya Amin Percaya Biar enggak cemas Datang Murah Halo Apa kabar Uyuh Tambah naik bulannya nih Kek mana nih Gak berhasil dietnya Kaki pun sama bengkaknya Ya iyalah Berat badan Berarti sedihkan hidup ibu Sedihkan hidup ya Bentar-bentar Sampai kapan Mau sedihnya Sampai kapan Kemarin Sudah cukup lama Enak dok Sudah 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 cukup lama Enak Mungkin kayak nanti Kemari-kemari Iya Iya Oh Jadi Obat lama Distop Minum Tetap minum obat Yang sama Metform Metform Ini aja kan Yang malamnya kan Nggak ada Itu aja Apa ini Karena rasa udah enak kan Soalnya ya Ini dong Kaki bengkak lagi Dok Ya aku bengkak lah Orta bergembut Mana Dia bilang Kemarin kan ini ada mata ikan dok Sekarang mata apa Saya sore Sikit Tidak Dibuka Gini Dok Oh Inpeksi Dia Tuka Saya ambil Kerasnya Di atas Nggak boleh Nggak boleh Kalau kita gula Lagi tinggi Kayak gitu Kulit ini Harus dijaga Jangan Masa-masa Jadi Nanti Ketambah Salepnya Seminggu Nggak ada perubahan Saranku Opname Kita biar dapat Antibiotik yang diimpus Nah Jangan bandel lagi ya Diat ya Nggak bandel Malah aku dibandelin Kalau udah enak Kalau sakit Baru ingat Sombong ya Antibiotik Ada yang salah Karena keras kali Saya jalan Enggak sulit Iya Nggak boleh Atasnya Ngesek Gunting Nggak bu Ingat ya Seminggu Kalau nggak ada Perbaikan Nggak apa Semangat Semangat aja Bagus Jangan perat-perat Semangat ya Nanti semangat Sedih Sedih Okay Habis Habis Tidih 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 Salong udah nampak dunia nih udah nampak udah mulai waras udah segar udah takut dia menjadi begadah harus sakit dulu betulan baru-baru ya dirasakan dulu ya kan nanti bak tensi harus diminum dulu nih emang teratur ya ini lumayan 80-200 tadi 140 karena udah mulai pulang darma sakit udah mudainah tidurnya ya betul ini kan kemarin gak tengah malam jalan-jalan di dalam rumah juga cuma kalau nggak tidur tetap juga dong Oh di dalam rumah jalan-jalan ya muter-muter muter-muter dipikir terus ya persoalan dunia itu ya nggak bisa-bisah itu dunia persilihatan dipikirkan jangan kita pikirkan rumah nah ini rauk juga ikutan-kutan yang gak tidur tau kan namanya udah kan kukai-kukai pintu apa-apa jadi bisa juga kita iya karena masetik kosong barang dong masetik kosong barang berarti spironolak tolong deh 25 spironolak tolong 25 ya siapa tadi Pak Jokoh ya ini obat seminggu dulu minggu depan kontrol sekali lagi biar dapat obat sebulan nyaman ya mungkin iya Hai yang iya 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 ada memang tanya oke sampai jumpa minggu depan semangat iya iyalah jadi merdeka apa yang takut-taput iya kan dia bergaram, minum, rokoknya oh iya bagus kalau ingin kata dokter kalau merokok lagi kalau ingin lagi ya siap-siap lah dia panggil Tuhan ini agak redah dia mau tidur ini dok kalau nggak aduh paling hebat tidur 2 jam 1 malam tapi paling utama paling bagus dihibur dia iya dihibur dok tapi gimana ya karena ini nanti ya mudah-mudahan lah ini selama nggak ada datang adiknya agak canang dia kalau udah datang adiknya itu mungkin nggak coba lebih gila eh hibur lagi kan udah kita bilang kemarin kalau rumah itu mau dijual dijual kan mamah udah meninggal kemarin kita masalahnya nggak kasih rumah itu dijual karena mamah masih hidup nggak usah dipikirin panjang anak-anak udah mau siap di sekolah semua nggak pacar jual dijual disitu kan bukan kami cari bukan orang itu yang cari iya lah tinggal dapatnya tinggal dapatnya aja eh dapat kita bangun lagi yang lain tapi dia karena pesan bapak nggak boleh ngapain otot-kadi pesan bapak beneran kalau memang dadiknya di melawan si aku gimana aku mau siap menerima tantangan dari orang itu dia mau pengen mempertahankan yang lain pengen merusak mau gimana caranya jadi si gadis itu kata dokter pak aku ngomong kambing bapak ini aku kata dokter bapak nggak boleh pedang rokok lagi bapak harus makanya tersugis jadi dia agak enak untuk tidur mungkin disini belum dia 200 200 iyalah kemarahnya minggu depan minggu depan minggu depan minggu depan gak usah hadur rujukan juga makasih lancur oke nah kong berkati habis jam 1.15 ada yang apa soalnya opname nanti itu yang kita tunggu ini dok tanya arti gelang ungu pasien opname tengok dulu ya aku lupa itu apa gelang ungu apa gelang ungu bos ha ungu evil hilang ungu jual ungu hilang ungu gulong ungu DNR do not resuscitate Jadi kalau dia berhenti nafas Nggak dipompa lagi, dibiarkan Dipasrahkan Itu arti gelang Oke Oke Selamat siang Shalom Bu Loe Xinhua Kak Taridob Kak Inaya Shalom, Kak Grace Pina Kak Yesi Komang Pus Pina Oke Yang tadi kayaknya dia udah mulai sibuk lagi Sir Mana Kak Apa tadi ya Siapa tadi yang pertama Kak Fitri Shalom Yang nggak jadi naik tadi Sudah kupanggil Pak Morina ya Oh iya udah Oke Kak Morina Masih ada dia ya Duh Teng 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 selamat siang kak Arta obat untuk lutut yang sakit umur 60 tahun kak Astin wa aja kak Astin salam kak Roni Asih haluhu salam kak Ida makan apa supaya stamina cepat pulih apa makan apa ya dok sama aja semua kalau mau stamina cepat pulih ini baru sakit apa itu selamat menikmati udah obat anjangan-anyangan yang bagus apa ya anjangan-anyangan itu kebanyakan minum juga anjangan-anyangan kita sakit asma istirahat itu obat yang paling bagus ya istirahat dulu jangan kerja dulu oke siapa mau naik live kayaknya udah lewat dia udah pergi jadi siap karena nggak ada yang naik-naik ini yang mau naik live-nya silahkan siapa yang udah lama nggak sembuh-sembuh ya oke is bujani mantap kali semoga nggak terpencet ada bujani haa selamat siang ibu jan bujani eh bujani pun nggak tengok dia haa 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 bujani kepencet bujani oke se ibu lis je selamat siang ibu lis je ibu lis je selamat siang ibu selamat siang ibu shalom shalom puji Tuhan selamat dook dong saya mau bertanya dari menado dok dari menado oke ibu dari menado Iya dok, dok kenapa ya Aku sudah Hampir 2 tahun Setiap aku Beraktifitas Langsung oyong Oyong dan Capek Capek Baru Badan terasa Gebetar gitu Gebetar Umur berapa ibu? Iya Umur berapa ibu? Bu Lise Oke wah terputus sinyalnya jaringan kayak mendung iya pula ya halo halo gimana ibu gimana polisi sudah halo oke udah bisa tadi kak klaudian ya oke 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 sorry sorry tadi masuk pasien kita gimana gimana jadi iya dok udah aman aman dok baru kemarin saya masuk IGD dok oke asam lambung ada diari juga sampai sekarang sih diarenya cuman gak terlalu seringi oke oke dan itu masuk IGD karena dipicu sama pertama cemas berlebih terus ditambah juga kaki itu semua pada sakit-sakit udah periksa kebidan sebelum ke IGD cuman gak sembuh dikasih samtaflam perda nyeri gak sembuh oke ketika di IGD di bau ke IGD saya bilang sama dokternya bahwa kaki saya sampai saya kukulin dok karena sakit banget sampai sendi-sendi tuh di dalamnya tuh sakit banget kayak gitu-gitu pegel kayak mau copot perasaan dok kaki tuh tapi gak copot-copot kan enggak sih oke iya saya dirawat sehari ya dok oke sehari tapi di cek lab bagus sih tapi saya gak puasa ya gak puasa dulu 10 jam malam itu di cek lab kasih buat semua bagus tapi saya dikasih obat apa sih namanya kisok kilo-kilosin apa-apa itu untuk asam urat apa itu ya kilo-kilosin oke terus oh cuman kok minum obat itu dikasih kan dua kali sehari dua kali sehari kok kayak gak ngeket gitu dok oke ya jadi saya tambahin sendiri di dua tablet satu hari dalam sekali minum oke jadi tarik ada tiga berarti tiga kali enam tablet saya minum dok hmm iya iya banyak juga ya namanya merasa nyeri-nyeri gitu dok oke jari-jarinya kayak jemper-jemper gitu oke boleh tanya sering sedih tiap hari hmm sering sedih iya gak jelas sedihnya dok janganlah gak jelas pokoknya ada sedihnya kan ada berarti sedih itu selalu ada penyebabnya kenapa sedih gak jelas dok sedihnya apa mana mungkin gak jelas bisa karena kurang duit bisa karena suami kurang perhatian bisa karena anak bandel yang mana pertama mungkin waktu itu karena kurang uang ya dok cuman karena usaha sudah jalan puji Tuhan oke karena uangnya gak datang ya kan karena takut ilang uangnya gitu takut abis takut abis takut ilang takut berkurang takut gak nambah-nambah iya kan betul gak iya sih dok cuman sebelum pokoknya sebelum itu satu tahun itu setelah saya dipotong asam labung ya dok cerita sedikit ya dok iya saya tuh jadi gak sekarang ngapain sampai waktu itu saya gak mandi dok selama satu bulan kayak orang depresi kan iya iya saya terus saya periksa ke psikiater setelah saya periksa ke psikiater dikasih lah antidepresan antidepresin diminum 3 kali sehari dengan dosis 10-10 gram juga dengan saya minum itu saya pikir kan jadi lebih baik gitu kondisi saya ya dok oke gak mikir dok gak berpikir gak biasanya kan saya mikir terus orangnya kan tapi satu waktu itu saya gak mikir memang cuma kok ada efek-efek yang lain dok kayak halusinasinya gini dok saya suruh membunuh anak-anak saya ada suara-suara gitu dok terus saya suruh pokoknya suruh melakukan hal-hal yang negatif dok terutama membunuh anak saya ya saya jadi takut kok saya minum obat ini begini saya tanya sama tuan-tuan kok saya minum obat ini mau lagu piti ya apa saya ini gak harus minum obat ini gitu loh dok oke oke akhirnya saya stop orangnya kan pengobatan 6 bulan saya waktu itu minum cuma 1 bulan saya stop karena saya gak mau dok nah dari situ lah muncul anxiety dok oke oke jadi masalah uang ini pernah sampai ditipu orang kah atau uang kakak gak dibayar orang kah saya pernah ditipu orang dok tapi sudah lama terjadi ini sudah 2018 yang lalu so misalnya sih yang ditipu oh gitu ya iya waktu itu kita mau ambil rumah dok sudah DP 70 juta cuma dibawa kabur uangnya sampai sekarang gak balik oke sampai sekarang gak balik ya balik cuman itu sudah lama 2018 dok orangnya juga atau kemana iya yang penting uangnya gak balik uangnya gak balik cuman pada saat-saat itu saya gak sakit dok oke oke iya iya lalu setelah masalah uang ini pernah ditipu pernah gak masalah lain lagi yang terjadi setelah pernah dok setelah saya melahirkan apa itu yang terjadi saya punya teman di Amerika oke tapi sudah kayak keluarga gitu dok tapi dia ya nyakitin saya dok itu itu setelah saya melahirkan anak keberapa tuh terakhir ketiga anak ketiga ya anak saya kan baru tiga sekarang usianya udah dua tahun dok oke dikecewain kayak mana itu dikecewain di fitnah dok di fitnah segala yang gak saya lakukan dia fitnah saya akhirnya hubungan kita renggang di fitnah di hadapan siapa teman-teman yang lain gitu di hadapan dia di hadapan teman-teman yang lain dok lalu kakak benci lah ya sama dia ya saya gak tau ya dok saya benci atau enggak cuman setelah kata suami saya sih setelah kejadian itu saya jadi berbeda saya jadi apa ya jadi aneh tinggal lakunya saya jadi kena OCD saya jadi kena depresi itu dok ya kecewa lah ya kecewa karena saya ya merasa sayang ya sama mereka dok tapi ketulusan saya dihianati gitu dok orang yang terkendiri menyakiti saya gitu ditambah dulu saya dulu saya punya kelas selalu yang kelam kan ditambah ditambah itu dok jadinya mungkin dari situ kali ya ya terus ditampak di rumah di rumah ini saya juga banyak problemnya gitu loh dok di rumah sekarang ini iya dok di rumah sekarang ini rumah sendiri atau rumah siapa ini rumah sendiri dok berarti banyak masalah sama suami masalah sama suami semenjak saya dinyatakan depresi dok itu tip saya sering marah-marah sering marah-marah jadi berantem terus sama suami tapi puji Tuhan untuk suami senyeng ngalah hmm suami senyeng ngalah suami senyeng ingetin saya sering topang saya kakak masih ke gereja enggak udah lama pindah ke gereja dok karena saya pindah ke Garut ini saya belum berjemaat dok oke kalau berdoa masih berdoa saya masih dok tapi saya gereja online ya dok oh gereja online ya oke memang karena gak ada gereja kan bukan karena gak suka ke gereja kan enggak sih gereja cuman karena disini kan ada saudara dari suami saya ya dok jadi saudara dari suami saya kan gini dok suami saya itu kan dari muslim ya dari muslim nah keluarganya tuh belum tau dok bahwa dia itu udah masuk Kristen gitu dok jadi kita masih ada ucing-ucingan gitu jadi ke gerejanya tuh kita pindah online gitu gitu suami dari muslim ya ya suami dari muslim dok berarti sama keluarga suami pun gak dekat lah ya kak saya gak gak dekat dok karena kan mereka tau saya Kristen jadi mereka membenci saya oke merasa dibenci saya merasa bukan merasa dibenci dok keliatan banget gak suka masalahnya dok kayak mana dokannya sampai ke anak-anak sampai ke anak-anak saya dok diapain ketika kumpul keluarga nih dok kan ketemu anak saya ucilin ya gak dianggap cucu aja gitu dok dicuekin aja gitu bahkan ponakan-ponakan dari suami saya gak boleh berteman sama anak-anak saya ya dok jadi ketika anak saya ngajak main disitu disingkir-singkirin nih jadi kayak eh jangan main sama itu gak boleh gitu jadi jadi saya berpikir kok begitu sih gitu benci sama saya jangan kenal ke anak saya dong kan anak gak berdosa atau apa-apa gitu dok oke berat juga ya habis masalah itu aja kenapa dok itu aja masalah atau masih banyak lagi terus masalah NCF ini dok saya kan sekarang lagi ada gangguan kecemasan ini yang sangat mengganggu saya ya dok ya jadi di rumah tuh saya serasa kayak sendiri ya enak gitu rasanya dok kayak gak betah gitu kayak pengen keluar di rumah ini tapi di luar juga keadaannya bukan yang baik tapi sama aja gitu dok kayak cemas lagi gitu dok mungkin kalau di rumah ini saya gak bertanya karena ada faktornya dok faktornya itu waktu itu pernah ada kejadian tikus masuk rumah waktu itu dan saya disitu merasa drop banget karena saya berpikir itu binatang menjijikan yang saya yang takut dari dulu gitu loh dok oke tikus ya saya drop terus tikus beranak di atap rumah itu saya drop dok terus saya drop lalu lagi dirawat lagi saya drop gitu terus dok makanya di rumah ini saya rasa kayak betet tapi kalau pagi di rumah ini kan gak mungkin ini rumah saya sendiri gitu dok saya jadi bikin oke jadi anxiety kakak ini ini karena hormon stres kakak udah terlalu tinggi di otak oh gitu dok terus gimana dok soalnya saya kalau anxiety suka pakai oksigen sampai sedia oksigen di kamar rasanya kayak mau mati ya mau mati aduh ini harus kayak gimana saya gak tahu gitu sampai badan semua pada sakit semuanya betul asamak naik betul jadi apa yang harus dilakukan ya kan minum obat pasti bukan solusi pakai oksigen saya pas sakit saya pas sakit ya sakit nih saya pas asam lamu sebelum ke IGD saya dengerin puji-pujian kan saya baca firman terus saya dengerin kotbahnya Filip Mantovat tentang kecemasan membaik sedikit cuman drop lagi dok saya jadi bingung saya harus gimana jadi sebenarnya kakak perlu diyakinkan berulang-ulang bahwa obatnya adalah percaya aja sama Tuhan Yesus kurang konseling kali saya ini dok ya nah kalau memang konseling itu memang salah satu yang bisa menolong kita ya tapi kan kalau konseling kan sekarang ya pasti ada biaya nanti makin makin berat biaya lagi makin makin susah keadaan benar gak terus gimana biar saya saya eh jadi kalau malam suka tidur kebangun lagi tidur kebangun lagi tapi kalau ditanya sama kakak masih bisa percaya 100% sama Tuhan saya masih bisa percaya sama Tuhan tapi gak 100% karena belum melihat jawaban karena saya banyak sih banyak Tuhan kasih mujizat sama saya dok banyak banyak banget terus banyak banget dengan adanya saya di diagnosa depresi ini jadi kayak orang bingung ya dok jadi kayak orang kayak naba gitu loh kayak iya gak sih gitu loh karena hormon stress kakak udah terlalu tinggi di otak oh gitu ya dok rajin gak ngikutin live tiktok ini saya rajin ikutin live dokter cuman semenjak saya sakit ini saya stop media sosial dulu dok karena takut saya tambahin shaiti gitu dok jadi kalau gitu media sosial ku yang ku buat ini udah pasti dijamin 100% gak ada faktor lainnya jadi kalau saranku misalnya kakak rasa ini kan belum pernah dicoba kakak ikuti dulu live ku dengan teratur udah kalau pun gak di tiktok aku kan tetap membuat di apa namanya itu youtube iya kan iya cuma bedanya kan kalau di tiktok kan kakak bisa baca juga komen-komen teman-teman yang lain semua itu kan juga bisa menolong kita ya karena kan jawabannya itu cuma satu ajanya tidak ada obat tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit dokter dan obat hanya untuk mengurangi rasa sakit jadi dia tidak bisa menyembuhkan saya cerita sedikit saya kan lagi 2018 itu setelah saya bertobat benar-benar sama Tuhan waktu itu saya di ponis glopoma dok waktu itu saya gak bisa lihat dok iyalah karena tekanan di bola mata itu bisa naik kalau stress tekanan bola mata saya tinggi saya gak bisa lihat disitu saya waktu itu dirujuk ke RSCM cuma saya gak berangkat waktu itu saya masih beriman waktu itu saya bilang karena ada suara yang bilang sama sama saya kamu gak akan pernah buta kamu percaya aku menopangmu dari situ saya bangkit ini suara roh kudus saya denger waktu itu ya dok sampai saat ini dok puji Tuhan dari saya yang gak bisa lihat saya bisa lihat dari 2008 sampai saat ini saya gak minum obat sama sekali saya cuman beriman setiap hari cuman kenapa yang sekarang kok sih jadi begitu imannya masih ada atau enggak nah itu ya iyalah saya sering disakiti orang saya gak kerasa bagaimana kali ya sering disakiti orang wajar semua orang akan menyakiti kita kok tapi apakah kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubah semua reka-rekaan yang jahat terhadap kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita nah itu dok tanpa kita berharap orang itu jadi baik maksud orang baik itulah namanya percaya 100% orang berbuat jahat sama kita gak apa-apa kita terima perbuatan jahatnya karena kita percaya 100% Tuhan bisa mengubah semua perbuatan jahat itu untuk mendatang kebaikan tapi persoalan apakah dia berubah jadi baik atau tidak gak urusan di kita itu urusan dia sama Tuhan iya iya nah kalau kalau kulihat yang pasti sedang life-life persoalan hidup kakak ini adalah tertolak dari keluarga suami ini berat terus harus gimana dok tetaplah jadi terang mereka tidak mungkin tetaplah jadi terang dan garam tetap berbuat baik sama mereka gitu ya dok iyalah tapi bukan dengan terpaksa bukan karena disuruh dokter josek berbuat baik bukan karena disuruh pendeta berbuat baik kakak berbuat baik karena kakak percaya 100% sama Tuhan sudah terlebih dahulu dia baik sama kakak waktu itu saya pernah berbuat begitu dok waktu mertua saya datang kesini saya cuciin bajunya saya layanin saya masakin tapi semenjak dia benar-benar nyakitin saya saya jadi males dok saya tutup sekalian iya karena kakak memaksa diri kakak berbuat baik harus dengan ketulusan ya harus dengan dasar percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil supaya apa kalau kakak pernah lihat gambar otak yang selalu kusiar itu otak ini kalau dia setuju 100% bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu dia akan menghasilkan hormon endorfin serotonin dan dopamin itu akan membuat perasaan kita nyaman perasaan kita tenang perasaan kita penuh pengharapan perasaan kita bahagia rasa bahagia tenang nyaman inilah yang akan membuat kita tetap berbuat kebaikan sekalipun orang-orang tidak berbuat baik sama kita jadi tidak dipaksa caranya kakak percaya enggak 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau saat ini berat iya makanya kakak kalau berbuat baik saat ini juga pasti kakak capek sendiri karena kakak belum percaya 100% sama Tuhan kakak kakak sendiri udah jawab tadi dulu udah pernah percaya 100% hari ini tidak 100% lagi memang begitu manusia itu begitu pilihannya di kita mau tetap 100% kah selama-lamanya atau kita naik turun sendiri kita akan hidupnya naik turun juga gitu asam lambung saya ini kan stress benar asam lambung kakak karena hormon stress kakak masih terlalu tinggi tapi saya minum obat asam lambung agak rendah dok gimana apa mau sampai kapan minum obat asam lambung iya sih kakak masih muda lalu minum obat asam lambung dari sejak usia muda itu kemungkinan pasti akan terganggu organ-organ yang lain gak mungkin enggak karena obat asam lambung itu bukan diproduksi untuk jangka seumur hidup dikonsumsi beda dengan sakit gula beda dengan sakit darah tinggi beda jadi mulai hari ini percayalah 100% sama Tuhan apapun keadaan kakak apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kakak percayalah 100% Tuhan turut bekerja Allah turut bekerja rumah 8 yang 28 itu dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita kalau ditanya sama aku sekarang pun aku sedang tidak mengalami hal yang mengenakan tapi dalam pikiranku aku mau percaya 100% sama Tuhan Tuhan sedang bekerja saat ini udah biar Tuhan sedang bekerja aja aku ngapain aku terima aja apapun yang diperlakukan orang sama aku aku terima aja pasrah gitu ya pasrah bukan sih pasrah pasrah sama Tuhan Yesus bukan pasrah sama kekuatanku sendiri kalau ditanya sekarang aku apa pasrah aku gak merasa pasrah aku merasa penuh pengharapan aku merasa suka cita aku bisa tenang ya contoh kalau aku gak gak perses 100% sama Tuhan mana mau aku menjawab telepon kakak lah masalah aku aja juga belum kelar itu itu contoh dan ini memang harus kita lakukan setiap waktu Tuhan Tuhan gak kasih gak kasih hal yang rumit kok dalam hidup kita dia cuma bilang kamu percaya aja walau belum melihat percaya aja walau belum belum nyampe percaya aja karena cara kerja Tuhan itu adalah percaya dulu 100% pasti kita akan merasa tenang penuh pengharapan gembira lalu Tuhan akan mengerjakan mujizatnya aku sering nyanyikan lagu itu kan namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata jadi Tuhan minta kita percaya dulu sama Tuhan percaya ya walaupun gak melihat ya ya iya kalau percaya karena udah melihat namanya bukan percaya membuktikan iman cemas itu adalah lawan dari percaya orang percaya gak akan cemas kalau dia 100% tapi kalau percaya 80% maka 20% adalah cemas kalau kita percaya 50% maka 50% adalah anxiety saat ini juga aku percaya Tuhan bisa turunkan uang untuk aku Tuhan ya kan saya harus minum obat di sana gak usah ya dok obat kalau kakak bisa menangkap dengan yang kubilang tidak ada perlawanan dari pikiran kakak tidak ada perlawanan dari pikiran kakak kakak mau 100% ikut apa yang kubilang kakak gak perlu minum obat tapi kalau ada melawan di pikiran kakak contoh melawannya gini kok bisa atau emang bisa gitu apa bisa segitunya nah gitu ya itu berarti kakak harus minum obat psikiater lah nah persoalannya bukan karena kakak yang gak mau minum obat psikiater itu bukan persoalannya siapapun gak mau minum obat psikiater tapi apakah ketika aku berkata sama kakak percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil lalu tidak ada perlawanan di pikiran kakak kakak langsung dengan 100% berkata yes aku percaya berarti kakak gak perlu minum obat psikiater memang aku mau minum iya bukan karena gak mau paham gak karena untuk percaya itu gak kalau menurut orang yang belum pernah percaya dia akan bilang emang bisa percaya aja gak segampang itulah gitu paham kan nah kakak di mana posisinya semua yang aku bilang ini mental gak nih atau bisa diterima kalau omongan dokter yang bilang obat itu gak bisa menyembuhkan itu saya terima dok terus kalau dibilang percaya aja supaya sembuh nah ini agak susah dok makanya aku bilang gak akan sembuh kakak karena ketika bilang percaya biasanya dok ketika kayak saya dengeri kotbah percaya gitu saya langsung konex oh iya saya percaya gitu tapi gak tau kenapa hari-hari ini sekarang-sekarang ini ketika percaya kayak ngambang gitu dok karena kakak tidak diingatkan setiap waktu jadi kalau aku ya kak ketika masalah berat datang apa yang kukerjakan adalah aku pasti akan lebih sering baca kitab yang kedua aku akan dengarkan kotbah-kotbah yang ketiga aku akan dengarkan lagu jadi di lagu-lagu itu semua mengingatkanku hey Joseph kamu percaya aja kamu mau buat apa rupanya kamu udah gak sanggup gitu loh ingat aja bagi Tuhan tidak ada mustahil saya malah kebalikannya dok ketika ada batang masalah mungkin karena kecewa kali ya saya tadinya seneng nyiptain lagu nyiptain nyiptain lagu rohani ya dok jadi udah ada yang diciptain selama ini ada dok kirimkan kakakulah nanti saya kirimin ke dokter ya dok biar aku nyanyikan tapi semenjak saya sakit saya gak nyiptain lagi dok iya iya gak gak apa-apa artinya kenapa itu terjadi karena rasa percaya kakak itu udah drop kakak sendiri yang meragukan Tuhan bukankah dia Tuhan yang sudah membelah laut coba ini juga aneh dok kenapa ya dok padahal 2022 yang lalu Tuhan sudah ngasih mujizat sama saya anak saya dok yang terakhir ini lahir di rumah sakit sesar gratis dok nah udah bukan BPJS yang bayar iya cuman kenapa ya dok iya sebegini ya iya karena kakak kurang percaya itu sebabnya saya sampai kenal sini loh dok apa apa saya giji apa apa saya giji tangan loh dok kunci pertamanya itu kalau kakak ingat ini tadi kakak cerita pernah ditipu iya kan kena tipu ini memang akan sangat traumatik itu merusak otak kita tapi kalau sekarang kita udah mau percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil semua yang pernah diperbuat orang yang menipu kita itu Tuhan dengan gampangnya akan bekerja untuk membawa kebaikan kepada kita jadi jangan jangan kecewa karena kita pernah kena tipu aku pun seringkali kena tipu seringkali ya tapi setiap hari sih ngimpi buruk loh dok setiap hari nih dok saya cerita sedikit ya setiap hari setiap saya tidur saya tuh ngimpi buruk ngimpi buruknya tuh seperti dikejar bukan seperti ya ada di dikejar ombak laut terus dikejar laki-laki dok dikejar laki-laki terus terus dia mau menyetubuhi saya dok disitu tiba-tiba berubah jadi suami saya tiba-tiba dia berubah jadi orang lain tapi disitu saya dikejar-kejar laki-laki ini setubuhi terus dok saya sampai berdoa sama Tuhan gini ya dok Tuhan saya kan tidak nonton-nonton apapun yang cabul saya tidak nonton itu saya tidak lihat itu saya menjaga saya bilang tapi kenapa saya kok mimpinya begini terus saya dikejar uper dok dililit ular kenapa ya dok itu iya karena kakak lebih percaya sama kekuatan yang lain burung mati dok di depan di depan pintu rumah saya burung mati dia membelah jadi empat dok karena kakak percaya sama keadaan yang buruk betul gak oh gitu ya dok kakak terima aja yang buruk itu yaudahlah buruk terus lini terus kenapa saya mimpi buruk terus dok karena hormon stres di otak kakak tinggi terus oh itu mengaruhi mimpi ya mimpi itu adalah proses di alam bawah sadar di otak bawah sadar yang warna merah kalau lihat nanti gambar otak kakak ingat itulah pusat mimpi kita maka kalau kita dipenuhi dengan hormon stres berarti kita dipenuhi dengan rasa kecewa kita dipenuhi dengan rasa benci kita dipenuhi dengan rasa sedih kita dipenuhi dengan rasa kemarahan itu akan membuat proses mimpi yang terjadi itu ya mengikuti stresnya oh gitu iya jadi karena hormon stresnya sudah tinggi ya iya maka hormon stres itu iya karena kalau kita percaya hormon yang keluar itu tiga serotonin serotonin dopamin endorfin dengan serotonin kita akan merasa punya pengharapan kita tahu kita punya penolong penolong kita yang setia adalah Tuhan Yesus dengan dopamin kita akan merasa tenang sekalipun melewati hal-hal yang secara manusia akan menggusarkan secara manusia akan membuat kita goyah secara manusia akan membuat kita rasanya ingin jatuh rasanya ingin menyerah tapi karena kita percaya 100% bagi Tuhan tidak mustahil Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kita tenang bahkan yang ketiga endorfin kita rasa bahagia kenapa kita bahagia karena Tuhan yang kita sembah itu bisa mengubahkan segala sesuatu yang kita pikir itu untuk mengecewakan kita Tuhan bisa mengubahkannya dengan gampangnya untuk membawa kebaikan buat kita kuncinya percaya karena Tuhan itu punya rencana buat semua orang buat semua orang yang percaya jadi kalau hari ini kita lihat hidup ini kok kayak gini itu bukan salah Tuhan itu salah kita tapi kalau kita udah percaya 100% kita gak bisa kita gak akan mengalami hal-hal yang buruk itu semua kan Tuhan datangkan itu apa kebaikan saja ya percaya aja lah kok nanya lagi percaya aja belum kakak udah nanya percaya saja kalau udah percaya kakak akan tahu melakukan apa selanjutnya kenapa aku ini Tuhan karena kurang percaya karena kurang percaya kamu tidak menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan itu kalau dari pihak Tuhan akan nanya jawabnya kira-kira gitu selama ini kakak sudah mengandalkan kekuatan kakak sendiri kakak jalani hidup ini untuk membuktikan membuktikan diri sendiri ya ya selama dua tahun ini sih dok capek lama-lama dok nah mulai hari ini kalau kita udah percaya sama Tuhan yang kita buktikan bukan diri kita lagi yang kita buktikan adalah kuasa Tuhan bahwa kalau kita masih ada sampai dengan hari ini itu hanya karena kuasa Tuhan bukan karena kehebatan kita kekuatan manusia pasti terbatas gak sanggup manusia itu gak sanggup memproduksi serotonin dopamin endorfin otaknya tidak ada otak manusia yang sanggup secara otomatis memerintahkan eh serotonin keluar eh endorfin produksi eh endorfin dopamin produksi ini gak bisa otak manusia gak bisa hanya dengan percaya Tuhan hanya Tuhan yang sanggup nah itu sebabnya banyak orang kan hari-hari ini pakai apa coba pakai narkoba merokok itu kenapa itu memaksa otak buat ya supaya dia bisa mempertahankan jangan terlalu rendah serotoninnya oh iya iya dia jadi fresh tapi dipaksa pakai obat jad kimianya dipaksa ke otak dan semua jad ini nih ya iya anti depresan anti anxiety ini di resepin kemarin dok tapi saya gak minum iya maka sekarang kakak biar paham anti depresan artinya apa anti supaya serotonin jangan habis-habis serotonin yang udah ada dipertahankan tapi apa mungkin bisa terus-terus dipertahankan kamu gak stress gak bikin apa-apa dia bilang saya mah pasrah dia bilang sama Tuhan makanya pasrah ya dia bilang iya kenapa saya kehilangan jati diri saya ya dok ya itu coba aku tanya sama kakak kenapa kakak mau menikah karena Tuhan yang suruh menikah dok gimana cara Tuhan suruh kakak menikah aku tanya karena saya waktu itu minta jodoh sama Tuhan dia bilang Tuhan kalau memang dia jodohku saya harus menikah dia berikan jodoh sama saya saya bilang kayak gitu kan nah Tuhan kasih lah suami saya dok oke aku mundur lagi kalau gitu kenapa Tuhan mau kakak menikah kan katanya kalau pernikahan itu mengenapi rencananya Tuhan kan apa rencana Tuhan buat kakak kayak hari ini stress depresi enggak jadi paham jangan-jangan yang terselip itu adalah keinginan kakak supaya aku bahagia lah betul nikah pengen bahagia sih dok makanya kecewa kecewa ketika ditekan ekonomi iya karena berharap dengan menikah semua jadi bahagia kan harapannya begitu tapi kebalikannya makanya jangan berpikir menikah itu untuk bahagia menikah itu adalah karena sudah bahagia oleh siapa? oleh Tuhan maka percaya dulu 100% sama Tuhan kita bisa bahagia cukup dengan Tuhan saja lalu kita dengar suara Tuhan kamu menikah baru kita menikah yakin kakak bahwa sebelum menikah kakak bahagia? enggak nah lalu kakak menikah kan? karena saya merasa hidup saya tidak bahagia makanya saya menikah dok makanya makin kecewa sesederhana itu hidup ini kita berpikir dengan satu langkah dengan satu rencana dalam hidup ini lalu itu menjadi sumber kebahagiaan kita enggak bisa Tuhan hanya mau dia menjadi sumber kebahagiaan kalau kita berharap sumber kebahagiaan itu di luar daripada Tuhan yang pasti kita akan kecewa bisa ya? jadi jangan cukup percaya dulu gitu lah percaya saja dulu sekarang kalau orang udah percaya 100% sama Tuhan udah pasti dia rajin bekerja jangan bilang nanti ada yang bilang jadi kita enggak perlu kerja siapa yang bilang enggak perlu kerja malah dia jadi rajin kerja kalau udah percaya 100% sama Tuhan yang kedua tambah cinta dia sama pasangannya kakak bisa marah sama pasangan kenapa? karena kakak udah udah kurang cinta sama pasangan itu semuanya depresi ini sih dok yaudah kan rasa cintanya udah habis rasa sabarnya habis yang ada mau marah aja masa awak sama kekasih awak awak marahin? cobalah dulu kan berarti karena udah kurang cinta jadi tandanya kakak udah percaya 100% sama Tuhan ya nanti cinta kakak sama suami bertambah-tambah berlipat-lipat menerima menerima keadaan dan kenyataan gitu ya dok iya bahkan seluruh seluruh yang ada dalam hidup kakak kakak akan terima dengan penuh rasa cinta maka ada lagunya kan karena kakak berpikir iya karena kakak berpikir Tuhan mau mengambil-ngambil nyawa ngapain Tuhan ngambil-ngambil nyawa dia memberikan hidup Tuhan itu memberi hidup buat apa dia ambil nyawa kecuali dia tahu bahwa itu adalah waktu yang terbaik berarti udah siap rumahnya di sorga berarti yang nakut-nakutin saya dengan kecemasan suami jadi ada yang gini kayak intimidasi gitu itu terus iblis ya dok tanya sama dia itu siapa? manusia jadi saya sering denger suara gini dok kamu katanya bakal ditinggalin suami kamu betul anak-anak kamu liat liat tuh liat tuh anak-anak kamu terus kalau kamu ngerti gimana emang kamu siap kayak gitu dok ada suara-suara kayak gitu tuh di dalam hati saya benar jadi drop ya itu wajar kakak alami karena kakak belum percaya 100% nama Tuhan maka suara suara di otak suara di otak kakak sendiri bukan suara iblis makanya nanti tengok lagi gambar otak ini otak manusia ini kan pusat berpikir udah pusat pendengaran pusat berbicara pusat bekerja kalau dipenuhi dengan hormon stres cairan stres itu terlalu tinggi di otak kita maka yang muncul semua pikiran negatif satu-satunya cara mengilihkan suaranya itu hanya dengan percaya 100% sama Tuhan percaya bahwa Tuhan gak segampang itu ngambil-ngambil nyawa orang kecuali rumahnya udah siap ya iya iya lah berarti Tuhan tahu itu yang terbaik karena bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan amin 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 100% sama Tuhan suami kakak dijaga oleh Tuhan bukan malah diambil terus untuk kaki tangan saya yang kayak ditutup-tutup ini kayak gimana dong pegel-pegel ini sama jadi saraf yang dari kaki dari tangan kan masuk ke otak maka rasa itu kakak rasakan karena kakak yang pertama punya otak iya kan iya punya otak lalu di otak kakak sekarang lagi banyak hormon stres maka perasanya semua jadi stres tau oh ini tuh stres ya iya iya maka ubahnya cuma satu percaya aja saya percaya saya satu iya 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 dok percaya ya dok amin amin apa yang kakak rasa mustahil sekarang yang sekarang saya rasa mustahil dok yang saya rasa sih sekarang ini sakit kaki nih dok kok udah minum obat gitu kan berarti mustahil sembuh kan mustahil jadi sembuh kan iya dok lalu ku perkatakan sama kakak bagi Tuhan tidak ada yang mustahil udah kalau percaya kakak sembuh kakak sekarang pun sembuh sampai kehilangan selera makan loh dok mustahil sama kakak kan untuk sembuh kan iya sih saya berpikirnya kok gini lagi ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil percaya gak amin saya mau percaya dok amin maka dengan percaya itulah kakak akan menjalani semua kehidupannya dengan cara yang berbeda rasa yang berbeda amin ketika orang menyakiti kita akan mendoakan dan memberkati dia ketika orang berbuat jahat sama kita kita akan berbuat baik untuk dia amin kita gak bisa malas-malas kerja lagi kita jadi rajin kerja amin ya dok sama suami rajin bilang I love you gak marah-marah lagi iya dok nanti peluk suami lalu bilang aku minta maaf bilang ya hormon stress saya sering marah-marahin suami saya dok iya 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 karena hormon stress kakak tinggi udah maka bilang sama suami baru sadar aku rupanya hormon stress ku sudah terlalu tinggi bilang ya dengan jalan-jalan gitu dok bisa gak dok ilang gitu ya mau terus gak bisa kalau ada uang cukup bisa ini uangnya pun kurang kakak mau jalan-jalan kemana iya bener Tuhan itu tahu loh dia tahu kita lagi gak punya uang maka dia bilang kamu percaya aja kenapa ya manusia ini ya dok saya termasuk ini untuk percaya aja kayaknya kayak gimana padahal suruh percaya doang loh iya kan kayak ada tembok besar menghalangi itu kenapa ya dok gak tau aku bingung juga ini padahal yang ngomongin dokter josep loh dokter loh sempat pendeta lagi yang ngomong makin gak mau kakak percaya ah gila lu pendeta tapi ngomong-ngomong dokter margenya sama kayak gembala saya yang di Bogor dok oh iya si Barani si Barani pendeta Linda Sibarani namanya oh berarti makin namburu iya 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 puji Tuhan kirim salam ya nanti saya salamin ya dok iya titip salam titip salam aduh dokter berarti ini bukan asam urat ya dok enggak stress aja stressnya terlalu berlebihan ini kayak tadi saya mau nelfon sama dokter nih dok dia tau tiba-tiba cemas kok rasanya pengen BAB ya BAB lagi gitu dok jadi ketika cemas tuh ngeles gitu dok betul angin betul karena saraf juga ada ke usus besar kakak maka kalau stress di otak kita semua tubuh kita akan stress yang enggak stress cuma dua kuku dan rambut kuku sama rambut mana ada sakitnya dipotong-potong juga berapa kali gak sakit-sakit aduh iya sih dok oke iya dok percaya sama Tuhan tiap muncul sensasi jawab sendiri aku mau percaya sama Tuhan ngomong sendiri gitu dok ya iya ngomong sendiri dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus saya mau percaya sama Tuhan iya saya sembuh gitu dok iya benar terus kalau muncul cemas lagi bilang lagi kayak apa yang ku cemaskan aku percaya apa yang ku cemaskan aku percaya 100% bagi Tuhan tidak mustahil sampai kakak merasa tenang karena rasa tenang itu yang akan menghilangkan rasa sakitnya kalau belum tenang ngomong lagi kalau belum tenang ngomong lagi berdoa tapi dokter bisa ini gak kayak kasih resep obat untuk nyeri-nyerinya gitu dok ya anti nyeri bisa aku resepkan anti nyeri bun anti nyeri bisa bisa aja nanti ku WA sama kakak cuman yang aman untuk saya yang lagi menyusui sama ada glukoma dok saya anti apa sih gak boleh minum obat yang mengandung kortikasteroid ya jadi anti nyeri yang paling bagus sama kakak berarti sekarang karena lagi menyusui karena lagi ada gini ya semoga ini bisa menambah motivasi sama kakak untuk percaya oke kakak kan sedang menyusui iya berarti kontak tubuh kakak terhadap anak kakak itu sekarang lagi erat-eratnya iya banget hormon stres itu itu juga mengalir sampai ke kulit kakak sampai ke seluruh organ tubuh kecuali kuku dan rambut maka itu bisa menular kepada orang yang kita sentuh yang lagi dekat sama kita pikirkan anak kakak jangan sampai masih kecil seperti itu dia udah numpuk nanti hormon stresnya belum lagi selama di dalam kandungan kakak hormon stres kakak itu juga sudah numpuk masuk kepada anak kakak itu jadi aku hanya bisa berdoa sama kakak semangatlah untuk percaya saja 100% sama Tuhan serahkanlah diri kakak hanya kepada Tuhan karena Tuhan yang kau iya gak apa-apa lebih bagus ku cemaskan kau disitu kak aku mikirkan anakmu kasihan kasihan tegurlah diri kakak saat ini juga aku menugur dengan kasih aku gak marah sama kakak mulai hari ini sungguh-sungguh tiap detik kak tiap detik jangan ada satu detik pun kakak lupa bahwa hidup kakak itu dari Tuhan jangan ada satu detik pun kakak lupa bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil jangan ada satu detik pun kakak lupa Tuhan itu peduli sama kakak anak kakak nanti ikut stres kalau anak udah stres nanti dia besarnya susah diatur jadi bandel gitu ya dok jadi bandel yang repot siapa? kakak juga yang repot ya kan bukan jadi gila kan kenapa? iya bukan jadi gila kan tapi jadi susah diatur kan ya iya malah makin membuat kita stres kan iya dok saya iya dok saya jadi ingat anak saya dok saya dari sebanyak menyusui ini saya banyak stres dok iya maka tiap hari udah pasang lah saya gak tahu loh kalau monstres itu dia nular transfer itu ya masa gak tahu 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 cuma pura-pura gak tahu lihat ya kita kalau melihat mata orang yang lagi stres aja rasanya apa coba? nyaman? enggak yaudah itulah nama nularnya itu dari mata semua dari bicara orang bicara kalau orang stres bicara sama kakak kakak jadi stres gak? jadi stres dok yaudah aku lagi stres gak nih? enggak nah itu terus apa aku gak ada masalah sekarang? ya pasti ada ya ada besar pun masalahku ada mau bantu? terus dok satu lagi gimana caranya untuk ini kan masalah ada masalah pribadi saya dok jadi orang tua saya ini sering ganggu saya dok ganggu saya itu gini saya suruh bisa lah sama suami saya suruh balikan sama mantan saya lah jadi sering menghantui gitu dok itu bagaimana caranya untuk saya itu tenang gitu loh dok orang tua kakak yang mana? kandung? orang tua kandung? orang tua kandung dok oke jadi kakak harus tahu latar belakangnya yang pertama kenapa orang tua kakak menyuruh seperti itu? karena dia tengok kakak menderita jadi kalau kakak mau buat orang itu berhenti bisa menderita dok jadi dia dia berpikir tuh saya tuh mesin uangnya dia gitu loh dok mesin uangnya suami? bukan mesin uangnya orang tua saya kan dulu saya jadi tulang punggung keluarga dok jadi semenjak saya menikah orang tua saya gak dapat apa-apa gitu loh dok gak ada yang kerja lagi buat dia gitu loh dok emang selama ini kakak penuhnya apa sama mereka? sekolah di saya saya tanggung orang tua saya saya nafkah kakak hidup bagus lah puji Tuhan kan kakak ikhlas ikhlas dok cuman si orang tua saya ini semenjak saya menikah sama suami saya dia tidak setuju dok oh dasarnya karena dia udah sempat gak setuju ya gak cukup bilang lah sama dia karena saya gak bisa gak bisa kasih lagi kan sama mereka gitu loh dok iya paham cukup lah bilang sama mereka bagi Tuhan tidak ada mustahil ya papa mama mama ya papa saya udah gak ada dok mama ya dipanggil Tuhan mama saya cuman sudah pindah keyakinan ya dok maksudnya iya jadi papa saya meninggal dipanggil Tuhan terus mama saya pindah di seberang jadi muslim jadi muslim terus suami dari muslim ke kristen iya kalau mama sejak kapan dia pindah ke muslim semenjak papa saya meninggal dok dulunya dia muslim dulunya dia muslim terus ikut papa saya balik sejak papa saya meninggal balik lagi yaudah ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang diperbuat nih ya ya dok percaya aja kuncinya percaya aja kalau udah Tuhan yang buka jalan yang gak ada jalan bisa jadi jalan amin ya kakak percaya 100% hidup kakak dipanggil oleh Tuhan untuk jadi berkat berkat buat semua orang apalagi buat mama sendiri ya amin dok tidak ada rasa kebencian yang ada kakak rasa sayang sama mama karena kalau tanpa pengorbanan mama kakak kakak gak mungkin ada sampai dengan hari ini ya dok amin ya percaya aja biar saya gak ngap gitu di rumah itu gimana ya dok ya percaya aja 100% sama Tuhan percaya aja ya kenapa kakak ngap di rumah kayak liat ruang tamu kayak liat ruang tamu tuh langsung kena cemas aduh kok begini ya liat gak aku langsung cemas apa yang dicemaskan apa yang dicemaskan gak tau gak betah aja di rumah dok kenapa gak betah di rumah karena kakak merasa di rumah itu apa menyakiti kakak gitu jadi banyak tikus gitu dok di luar ya tikusnya udah gak rupanya oh alah alah tikus rupanya yang salah kalau itu memang agak payah aku menjawabnya karena berhubungan dengan tikus tikus mau buat apa sama kakak cuma jijik aja kan jijik aja sih dok waktu dia masuk ke rumah dia masuk ke barang-barang jualan saya dok iyalah yaudah gak apa-apalah sabar dulu ya sama tikus-tikus itu ya kalau gitu yaudah ada duit dikit kakak minta jasa pembersih apa lah pembersih tikus gitu udah saya taruh anjing dok cuman anjingnya malah gak gak berfungsi untuk ngituin tikus ya dok ya kan tikusnya pinter dia berdamai sama anjingnya ya super intinya panggillah apa konsultan ya yang untuk membersihkan tikus iya supaya nanti rumahnya juga diset jadi gak ada masuk-masuk lubang-lubang tikusnya emang gak ada dok tau ku ada paste control namanya paste control paste control iya cepet tengok di apa di Medan ada masa disana gak ada di Garut loh dok ini oh iya Garut ya yaudah kalau gitu gini buat rumah kakak itu ditempelin di bawah pintu itu yang buat dia jadi rapet ada dijual karet-karet ini tuh dia masuk itu dok masuk lewat pembuangan cuci piring digerogotin dok ganti yang besi ganti yang besi ganti yang besi ada yang lapis besi pipanya galvanis ya gitu ya demi si tikus mickey mouse sampai beranak loh dok di atap rumah loh dok di pelfon coba dok jadi gini hewan itu bisa membaui mencium rasa takut gimana dok hewan itu bisa mencium rasa takut manusia oh iya jadi kalau orang takut tikus tikus itu tahu orang tersebut takut sama dia dia malah nyerang oh gitu jadi berani gitu ya di lawan iya makanya sebenarnya makin takut kita sama tikus makin datang tikus sama kita contoh aku misalnya takut sama kecowak ya kan tahu kecowak itu aku takut sama dia masa dia terbang karaku terus coba kalau udah di ruangan larilah aku kemana-mana oh iya itu pantas aku jijik sama lalat lalat ini datang kan gitu jadi stress itu keluar dari bau kulit stress kita itu itu dari bau kulit kita akan muncul oh hewan itu bisa mencium itu ya iyalah karena stress itu zat kimia zat kimia loh di otak nah toh belilah nanti semua perkat tikus racun tikus banyak yang canggih-canggih tikusnya hanya mati kalau kena matahari gak mati kalau di rumah belilah udah dimakan loh udah dikasih perangkap dia perangkapnya dimakan masuk agak gitu kan terus dia udah masuk udah dikasih racun juga gak mati terakhir dieksekusi sama suami saya dok oh yaudah berarti suamilah berarti harapan kakak hahaha saya memang makin-makin yang bahas nih dok oh mantap mantap yaudah bang makin cinta lah kakak sama suami kalau gitu biar gak takut sama tikus ya tapi tikus selalu dateng di kamar saya dok di atap ya dia lewat-lewat gitu gitu dok mungkin jijik ya dok iya paham aku jijik nanti kalau lewat dia kakak berdoa dalam nama Yesus tikus pergi gitu ya ya iya lah masa si Tuhan gak bisa hanya menyingkirkan tikus sedangkan belalang aja bisa didatangkan beribu-ribu masa nyuruh pergi gak bisa iya ya semakin saya takut malah semakin jadi tuh tikus ya nah hahahaha kayak cicak cicak juga banyak disini dok aneh saya kenapa rumah ini jadi kayak banyak binatang gitu loh dok ya elah cicak aja di bahasa lain gak awas memang stress kok kak hahahaha ya loh dok emang yaudah lah kalau gitu aku percayalah 100% kalau udah gak stress lagi kakak menyingkir semua hewan-hewan itu dari kakak ya amin amin ya dok emang karena saya ngerasa gini sih dok Tuhan kok saya gini banget ya gitu kan saya jadi begini ya Tuhan kenapa saya Tuhan jadi gak selamat hidup jadi jadinya dok ya jawabannya cuma satu karena kakak selama ini kurang percaya sama Tuhan nginya dok tapi saya nepotkan sama dokter ini gak tau ya kayak kepercayaan saya tuh kayak tumbuh lagi gitu loh dok puji Tuhan ya mau karena aku hanya mengingatkan karena aku hanya mengingatkan saja iya aku mengingatkan saja makanya kita harus baca Alkitab tiap hari nyanyi rohani itu semua adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri ya dok percaya 100% sama Tuhan amin jangan cemas gini lengar ya kuncinya percaya 100% sama Tuhan kalau kakak bilang jangan cemas itu berarti kakak seperti dilarang cemas gak ada yang larang orang cemas gak bisa dilarang orang cemas terus saat cemas datang SIT itu datang saya gimana dok dengar ya saya aja gitu waktu kita percaya 100% kecemasan itu otomatis hilang otomatis sendiri dia gak ada gitu yes berarti kalau gak otomatis hilang kecemasnya berarti kakak belum percaya 100% nangkep ya iya dok iya dok iya dok amin biar gak lupa kakak konsum kita hari ini tanggal 13 Agustus nanti youtube nya ya 13 Agustus berarti sekitar tadinya aku mulai jam 10 berarti ini jam 1 kira-kira jam ketiga atau jam biar tengok-tengok udah 2,5 jam biar gak lupa ya iya dok oke ada lagi sebelum kita doakan udah sih itu aja dok yang paling yang paling bermasalah sih hanya kecemasannya aja ya ya udah itu aja sih amin kalau gitu yuk mari kita berdoa Bapak di dalam sorga kami menyembah engkau kami mengakui engkau adalah satu-satunya Allah yang menciptakan alam semesta bahkan engkau juga Allah yang memelihara alam semesta sampai dengan hari ini bahkan engkau juga Allah yang telah menciptakan sorga untuk kami supaya kami boleh memperoleh hidup yang kekal dan kami tidak binasa kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah berkorban di kayu salib demi menebus kami supaya kami boleh masuk ke sorga nanti terima kasih Bapak yang baik hamba berdoa ya Tuhan buat anakmu Bapak yang saat ini juga masih sedang sakit hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang pertama roh kudus engkau menyatakan pribadimu di dalam hati dan pikirannya jama setiap sel-sel otaknya supaya mulai daripada hari ini semua kepahitan semua kekecewaan semua kepedihan semuanya digantikan dengan sukacita penghiburan oleh roh kudus dan juga semua orang yang mungkin telah menyakiti dia kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan mengubahkan semua itu hanya untuk mendatangkan kebaikan buat hidupnya dan kalau hari ini mungkin masih ada hal-hal yang mengecewakan dia kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus bagi Tuhan tidak ada yang mustahil engkau yang mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami berkati anak-anaknya Tuhan supaya boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan tidak ada kecemasan tidak ada kekhawatiran yang ada hanya takut akan Tuhan percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil berkati suaminya buatlah jadi imam di rumah tangganya menjadi orang yang semakin kuat di dalam Tuhan berkati keluarga besarnya dari pihak suami bahkan juga dari pihak dia sendiri Bapak semuanya Tuhan di dalam naungan perlindungan kuasa kasih Tuhan terima kasih Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin amin oke sampai jumpa lagi tolong berkati Kak ini dok terima kasih ya dok ya kak salam dok jangan lupa itu ya dok apa tuh ya linknya ya oke siap siap oke kak terima kasih ya dok ya kak tolong berkati eh ini udah habis tutup lah ya udah jam 1.15 kan oh itu 2 menit lagi 2 menit lagi oke kak baru semangun song ya tuh 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 shalom dok apa kabar puji Tuhan lagi kurang baik dok apa yang kurang baik lagi sakit saya dok oke apa sakitnya kak ngerasa selalu seperti depresi juga dok kemarin saya menikah saya asalnya dari muslim kemarin menikah iya 8 bulan yang lalu aku pikir kemarin baru 8 bulan oke iya dok 8 bulan yang lalu saya baru menikah saya ikut suami menjadi Kristen oke suami kemarin kami sama-sama di Batam oke kami menikah dan diberkati di kampungnya di Medan di Batubara oke mantap terus tetapi dok rumah tangga kami gak bertahan lama cuma udah dok kemarin kami sering merbadai lah dibilang orang Batak kan terus iya iya dok merbadainya itu bukan merbadai hal masalah besar itu gak masalah kecil dok cuman karena asal pele itu mertua itu selalu ikut campur gitu kan masalah mertua ya iya mertua yang perempuan itu selalu ikut campur terus saya coba berusaha ngomong sama suami itu supaya dia penengah lah gitu dok jangan bela sana sini gitu maksud saya kemarin saya juga udah counseling ke pendeta yang memberkati kami juga saya sempat stress dok mana satu saya dijauhin dari keluarga gitu kan saya bela dia juga mati-matian gitu saya sebelumnya ada sakit dok saya ada sakit kista kista varium kemarin iya dok saya sempat diponis juga sama keluarganya suami kemarin dibilang jangan menikah dengan dia gitu karena orang sakit kista tuh gak bakal bisa hamil gitu dibilang tapi karena kekuatan kami berdua kami yakinkan keluarganya kami nikah gitu kan cuman dibilang inang itu memang kalau mau nikah kalian biaya sendiri lah jangan biaya dari kami gitu dibilang ya gak apa-apa gitu kan terus saya kan beli marga dok saya dari Islam kan orang Jawa saya beli marga dari keluarganya saya konsuling juga sama bapak angkat saya gitu di kampung nah saya dibilang gak bakal bisa hamil gitu kan jadi saya saya kan ada keturunan sakit apa hipertensi dok tensi saya tinggi terus saya gak bisa ada pikiran saya juga punya asam lambung saya tuh kalau ada pikiran stres sedikit naik gitu darah tinggi saya tuh naik langsung saya pernah sampai gemeteran dok karena stres gitu kan gemeteran dada saya tuh sesak dok nah saya bilang sama dia bang aku bilang tolonglah bilang sama mama kalau apa-apa tuh ngomongnya pelan-pelan aku kan orang Jawa gitu kan denger orang Batak tuh ngomong tuh ih kayak kayak gimana gitu dok nah jadi dia bilang ah kau pun masukin ke hati kali omongan mama biasa itu katanya nanti pelan-pelan terbiasa kau katanya iya saya bilang gitu kan terus gak lama apa namanya ada hal kecil aja masalah gitu kan ikut campur mertua nah ikut campur terakhir suami tuh membiarkan saya gitu dok kayak acu gak acu saya ajak ibadah pun dia gak mau dia bahkan sampai bilang lebih baik aku pisah lebih baik aku berdosa dengan Tuhan daripada aku harus baik samamu terus saya jawab malam-malam saya bergumul dengan Tuhan berdoa jam 12 malam saya tanya sama Tuhan apa salah saya Tuhan dimana letak kekurangan saya lagi sebagai seorang istri gitu pak terus kan saya bilang lagi sama suami kalau memang ada masalah kita bicara lah berdua ah gak gak masuk kalau itu gak gak nyambung bicara sama aku dia bilang gitu kan dok terus jadi pikiran lagi sama saya kenapa ya suamiku seperti ini gitu apa memang bahkan sampai maaf ya dok sampai berhubungan pun dia selalu bilang kau tuh gak bakal pernah bisa kasih anak sama aku gak akan pernah bisa kasih keturunan sama aku disitu sampai nangis ya loh dok saya saya berdoa sama Tuhan setiap minggu saya ibadah saya selalu ngomong Tuhan tunjukkan mujijatmu Tuhan kalau saya bisa jadi seperti wanita lain gitu seperti orang lain gitu gak lama kemudian saya sakit asam lambung saya diopnam 4 hari dia gak mau rawat saya dong karena dipengaruhi oleh orang tuanya dipengaruhi oleh orang tuanya saya bilang apa mahumu sampai saya tanya sama mertua juga inang saya bilang salah saya dimana inang kenapa inang terlalu membenci saya aku bilang gitu kan terus dibilang mertua tanyalah sama suamimu itu dia ngomong selalu gitu terus saya kan belum terlalu ngerti bahasa batak ya dok jadi kalau mertua tuh marah-marah di belakang tuh pakai bahasa batak saya selalu rekam diam-diam nah saya tanya ke bapak angkat saya pak ini artinya apa ya kenapa kok saya ngerasa ngeganjal saya selalu ngerasa diceritain gitu nah bapak bilang yang kuat ya buru kata bapak gak apa-apa banyak berdoa dengan Tuhan terus saya bilang pak saya emang gak bisa ya jadi wanita seperti yang lain saya bilang bisa gak ada yang mustahil buru kata bapak bapak kan gak punya anak buru ya pak saya saya cuman anak angkatnya buru buru satu-satunya lah tiga anaknya laki-laki semua makanya dia tuh ngerasa sayang banget sama saya kebetulan rumahnya tuh gak jauh dari rumah mertua saya jalan kaki pak ke rumah mertua eh ke rumah bapak angkat sampai saya nangis sujud saya di saya pegang lutut orang tua saya waktu itu orang tua saya tuh saya ngomong mak pak saya bilang dimana ya dosaku lagi salahnya terus mama bilang gak apa-apa buru banyak belajar saya kan gak pernah berladang tuh pak saya di batang kerja kerja tuh kerja produksi jadi saya gak pernah megang cangkul gak pernah saya tuh bersuan-suan tuh gak pernah sampai saya nangis sama Tuhan Tuhan aku sudah mengikutmu memang memang aku tahu sakit untuk mengikutmu tapi inilah proses Tuhan untuk mengikutmu selalu dok saya gak pernah tinggalkan hari minggu saya gak pernah tinggalkan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja saya selalu minta topangan doa sama pendeta saya ngomong saya gak malu dok untuk bicara karena saya punya sakit saya punya riwayat sakit kalau saya depresi saya tanam sendiri saya jadi pikiran saya stres gitu sampai gemetar pernah gemetar dok sampai saya dilarikan ke IGD sampai kemarin di rumah mertua karena terlalu mengikuti campur sampai saya pulang dari rumah sakit dok saya dengar saya sebelumnya belum baca WA dari suami suami bilang pergi kau dari rumah ini gak rumahmu ini gak ada haamu disini kau udah bukan istriku begitu membaca WA-nya dok eh Tuhan apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga aku gitu nah begitu pulang saya lihat suami saya dok di rumah lagi main game dia gak mau lihat saya saya masuk ke kamar saya lihat kondisi kamar berantakan selama 4 hari saya tinggal di rumah sakit saya masih bersihin dok saya masih ingat Tuhan bantu aku kuatkan aku Tuhan perluas lagi sabarku tetap saya mengelus dada dok tapi saya tanya sama suami sinilah masuk ke dalam aku mau bicara dia gak mau dok dia cuman bilang apa? kau mau apa? aku bilang aku gak mau apa-apa aku cuman mau kita bicara disini saya bilang kayak gitu dok rumah tangga kita itu masih baru banget loh saya bilang masih 3 bulan masih seumur jagung pun belum bisa dikatakan gitu nah dia gak mau ngomong apa-apa dok dia cuman selalu marah sambil menunjuk ke wajah saya dia cuman bilang lebih baik aku berdosa dengan Tuhan daripada aku harus kembali samamu terus saya nangis nangis lagi dok dia bilang udah kau pergi dari sini dia ambil baju saya dok dalam lemari dia masukkan ke koper dia usir saya dok dia campakan koper saya itu ke depan pintu di depan mertua di depan akang-akang saya bahkan satu patah pun gak ada yang melarang ngomong unang somoni gak pernah ada dengan saya dok sampai saya ngomong kenapa kamu usir saya gitu saya dalam kondisi hamil loh tuh dok kondisi hamil 2 bulan nah karena saya sampai selar saya bilang aku salah apa saya bilang gitu kan dia bilang udah kau pergi dari sini terus saya bilang sama dia dia bilang sama inang mertua kau kalau udah tahu dia sifatnya seperti itu kau lah yang mengalah kau lah yang menganju mau sampai kapan aku mengalah inang mau sampai kapan aku menganju aku bilang yaudahlah inang gak apa-apa kalau ini memang anakmu maunya bukan aku yang gak ada roha sama anakmu tapi anakmu yang gak ada rohanya sama aku inang aku bilang kalian bilang gak bisa mengada hati cuma pasu-pasu aku jalani inang gak apa-apa aku bilang gak aku tuntut itu aku bilang karena yang penting dalam hidupku usah di hadapan Tuhan bangunlah rumah tangga yang sederhana pun gak apa-apa kalian bilang gak bisa kalian ngasih hidup senang sama aku gak apa-apa aku anak yatim piatu aku pengen cuma dapat suami itu yang memang benar-benar bertanggung jawab itu karena dalam hatiku aku punya sakit aku kalau gak ada pendamping siapa yang mengurus aku gitu terus gak lama tuh saya pergi ke rumah bapak nah sampai disana pun bapak tuh marah pak dok dia marah sama saya tuh bukan marahnya gimana mana suamimu buru di rumah pak kenapa dia gak ngantar kau kalau dia gak mau lagi samamu antarlah dengan baik-baik bilang sama dia itu ya dia ngambil anak orang buru orang harus tanggung jawab bukan kayak apa dia campakan gitu aja tapi itulah saya merantau lagi ke Batam saya merantau lagi ke Batam dok itu pun saya gak pernah minta uang orang tua angkat saya saya gak mau pada saat itu saya gak punya uang selimper pun tapi saya telpon teman saya di Medan di Kapten Muslim dia bilang ada loongan kerja tapi laundry gak apa-apa lah jalani aja dulu harga parpahan saya datang dok dia ongkosin saya untuk kesana kebetulan puji Tuhan yang punya laundry itu buru si Torus inang itu baik sekali dua minggu saya kerja cuci gosok dok dia kasih ongkos saya untuk ke Batam untuk merantau lagi mak saya merantau lagi sampai di Batam saya ketemu sama keluarga saya yang Muslim tapi mereka gak mau bahkan mereka bilang kau bukan keluarga kami lagi kalau kau mau kembali sama kami kau harus kembali ke Muslim saya bilang tidak yang salah itu bukan agama yang salah itu manusianya saya bilang dok saya lagi mengandung anaknya iya lahir anakmu itu jangan kau kristenkan balik kau ke Islam tidak saya bilang lebih baik saya ditinggalkan sama kalian daripada saya harus ditinggalkan oleh Tuhan saya bilang karena cuman keselamatan itu ada Tuhan Yesus saya bilang gitu saya ngekos dok saya ngekos sama teman saya baru si tanggang orang Medan juga saya numpang sama dia dia ngekos saya numpang sama dia sampai dikosnya pun saya nangis saya bergumul dengan Tuhan Tuhan terima kasih kau sudah selamatkan aku sampai di Batam ini Tuhan tapi apapun yang terjadi dalam hidup kalau aku serahkan sama dua bulan saya stress dok sampai saya gak ada biaya untuk USG tau apa dibilang baru tanggang itu dek ini aku ada uang kita USG ya kita lihat anakmu sampai saya nangis dok saya bilang kak aku gak punya uang mau ganti uangmu enggak gak usah kok ganti dek aku kasian samamu mau kayak manapun kau temanku sama-sama dulu kita dia bilang ini lah saya dokter spesialis opcin kami USG nah dua kali USG dia biayain dok sampai USG masuk ke empat bulannya itu dokter bilang bayi saya itu gak berkembang gak ada anaknya sampai saya stress lagi dok dia bilang anak ibu gak ada ya bu hamil anggur dia bilang kayak gitu langsung saya nangis lagi dok saya nangis saya stress akhirnya dibilang dokter dikasih obat mana tahu nanti bersibuk gak perlu harus dikuret nah dua minggu saya jalani minum obat dok akhirnya saya mengalami pendarahan yang hebat pada saat itu buru setanggang itu lagi kerja saya gak ada siapa-siapa saya telpon teman saya akhirnya buru setanggang itu pulang lagi dia bawa ke rumah sakit sampai di rumah sakit saya dikuret dok tau pada saat saya dikuret itu dok saya berdampingan dengan orang yang melahirkan saya nangis dok Tuhan begitu kejam suamiku membuatku kenapa dia gak ada menghubungi saya sampai detik ini bahkan posisi itu BPJS saya menunggak empat bulan dok tidak dibayar oleh dia sama sekali karena dia benci dengan saya Tuhan saya bilang kemana aku harus mengadu sampai dia bilang perawat itu bu ini dendanya sekitar 500 ribu gimana ini bu dibilang perawat sampai endok saya malu saya harus gimana saya counseling dengan pendeta terdekat saya bicara ibu saya minta tolong saya gak tau harus meminta tolong ke siapa saya bilang saya minta tolong pinjami uang untuk bayar BPJS saya denda sampai dia bilang hamba Tuhan ngomong gak usah diganti disini nanti saya datang kesana dia datang dok Bapak Gembala dan Ibu Gembala itu datang sampai saya nangis saya malu bicara dengan mereka dia bilang gak apa-apa ya nak tapi ingat jangan pernah tinggalkan Tuhan biarlah mereka meninggalkanmu tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu itu yang selalu saya pegang dok Tuhan selalu ada bersamaku Tuhan selalu berserta sama aku sampai saya kemarin sakit dok kuret belum sembuh tiga minggu yang lalu saya dikuret sampai sekarang masih ada darahnya sedikit-sedikit tapi selalu saya kepikiran dok kepikiran selalu sama mantan suami itu saya udah nyebutnya mantan karena dia sudah menikah dok dengan wanita lain terlalu sakit saya rasa dok saya gak tau saya harus mengadu ke siapa karena selalu diberkati dok pemberkatan mereka bahkan mengadati lalu apa ya sakit oke sakit dok melalami depresi selalu asam lambung saya gak kunjung sembuh tensi saya gak kunjung turun juga saya susah tidur saya selalu keingat dia kalau pendeta apa yang gak dibilangnya supaya saya balik lagi saya disuruh balik lagi pulang kampung aja gak apa-apa datang lagi ke rumah mertua minta maaf aja sama suami saya berpikir gini saya bukan bukan mau melawan pak saya bilang tapi urusannya masalahnya ini saya diusir bukan saya yang pergi saya bilang saya diusir berarti mereka yang tidak menginginkan saya gitu kalau mereka tidak mau kenapa dari awal mereka mau menikahkan gitu oke nah napas luka karena sakit dok saya gak tau harus cerita ke siapa kadang saya malu gitu dok gak apa-apa it's okay ya aku lihat napas dulu tapi ya ini lagi ngapain ini lagi duduk dok tadi saya lihat tiktok lihat tadi dengerin kakak itu kan dia bilang suaminya dari muslim nah kebalikannya berarti saya dari muslim gitu tapi puji Tuhan suaminya baik sedangkan saya berbalik gitu loh dok berarti kakak dapat musibah lah ya kan iya dok oh ya oke jadi kalau namanya laki-laki namanya manusia semua bisa pada satu waktu dia baik lalu berubah betul gak iya dok jadi kalau pun kakak kemudian sudah menikah lalu suaminya berubah di tengah jalan itu namanya normal lalu dia sudah pula lagi menikah iya kan iya dok karena sudah kasusnya dia sudah menikah berarti dia sudah berzinah iya dok berarti apa yang harus kakak lakukan saat ini adalah gak usah menikah lagi supaya kakak jangan ikut berzinah iya dok kemarin dibilang pendeta pun gitu kalau kamu gak mau pulang kampung ya kamu harus siap gak menikah selama dia masih hidup kamu siap gak dibilang pendeta saya diam saya gak bisa jawab masalahnya kan takutnya dok itu yang selalu saya tunggu-tunggu kenapa saya gak mau menikah lagi karena saya merasa saya pernah dimimpikan dimimpikan dia dia datang sama saya tuh nangis-nangis minta maaf terus dia bilang dia tuh udah lama cari saya cuman dia selalu dihalangi oleh ibu mertua itu aja sih dok yang selalu muncul dalam mimpi saya oke jadi memang kalau dipikir-pikir ya kemungkinan besar kenapa sampai terjadi sampai hari ini ini adalah karena kakak udah sempat bentrok sama mertuanya mertuanya mertu kakak iya dok tadi kakak berharap suami jangan bela sana sini kan gitu kan iya dok saya mau dia menengahi gitu mana mungkin bisa aku sebagai laki-laki lah aku bilang gak kan mungkin kami bisa di tengah pasti harus ke salah satu kami mau ke kanan mau ke kiri mau ke istri awak atau ke ibu awak sendiri mama awak sendiri gak mungkin itu ya jadi mungkin ya aku pun bukan bermaksud membuat kakak menyesali dengan apa yang sudah kakak lakukan tapi aku mau bilang aja kalau hari ini itu adalah yang terbaik buat kakak terbaiklah saat ini kakak tidak bersuami iya dok bersyukurlah dengan hidup yang masih diberikan Tuhan sama kakak gak apa-apa gak menikah gak apa-apa kalau kakak takut dengan keadaan keuangan percayalah bagi Tuhan tidak ada mustahil iya sih dok kemarin saya sebelum keluar dari rumah itu pernah saya ngomong sama beliau kalau misalnya karena kan dia lima bersaudara dok dia anak paling kecil laki-laki semua siapudan dibilang orang bata ya nah itu kalau siapudan kata inang itu gak boleh keluar dari rumah harus di rumah itu dia bilang terus saya bilang posisinya kan dok adik-beradik mereka semuanya tinggal di situ dok sekitaran situ tetangga itu semua nah berarti kan ada dong yang menjaga inang itu nanti itu kan kecuali merantau semua oke lah makanya kemarin saya bilang sama beliau di kampung kan kita belum ada kerja saya bilang gitu kan nah kemarin saya habis kontrak makanya menikah nah saya ajak beliau saya hobinya masak dok jadi saya bilang kita jualan sarapan pagi gitu buka usaha kecil-kecilan gitu nah karena dibilang siapudan itu paling banyak bagiannya inang itu kan kalau pun memang kita gak mau minjam dari inang gak apa-apa dari bapakku saya bilang gitu kan pak dok karena kemarin bapak pernah bilang kalau memang ada butuh apa-apa baru kasih tau bapak dia bilang gitu kan supaya kita gak terlalu direndahin juga sama pihak si pasar ibu marganya dok terus terus jadi dia bilang bapak gitu nah saya bilang sama suami begitu dia bilang kenapa pula sama si mangsung kita minjam malulah kemana mukaku ini katanya saya bilang selagi itu untuk yang baik kenapa tidak saya bilang gitu tau juga nanti kita kembalikan lagi pula itu minjam kita pun bukan sama orang lain sama bapakku juga bapakku sendiri saya bilang gitu nah dia gak mau nah selalu udah dua kali sih dok kejadian seperti ini tapi yang sekali disatukan kembali sama sonak malela datang si mangung song sama par dede ke rumah pasar ibu nah disatukanlah lagi nah tapi yang kedua kali ini udah gak mau mereka kemarin aja pas dibilang sama kan sonak malela menuntut sama pasar ibu karena diusir kemarin saya lagi hamil jadi mereka bilang mereka gak mau tanggung jawab gitu dengan alasan si pasar ibu ini pun katanya lagi merantau di luar padahal pendeta bilang di kampung si pasar ibu itu di kampung gitu jadi kayak menutupi gitu dok kayak jangan jangan disatukan lagi lagi tuh karena kan mau menikah mereka sama si putar-putar itu kemarin baru putar-putar sekarang istrinya dok jadi udah sah menikah itu udah mereka dimana dia menikah dia menikahnya sih di siantar tapi gak tau dimananya kemarin dibilang ada yang bilang orang kampung ngomong sama saya datenglah kesana bawa aja surat pemberkatan mau itu biar malu sekalian sepasar ibu itu tapi saya bilang udah gak apa-apa saya bilang saya udah ikhlas saya bilang biarlah dia yang berdosa dengan Tuhan urusan dia dengan Tuhan lah itu nanti saya bilang gitu biarin aja mereka seperti itu atau perempuan itu juga masa lalunya dok sebelum sama saya dia pacaran dengan si butar-butar itu oh itu mantan mantan terimah iya dok mantannya mungkin kan tapi mantannya ini memang bisa dibilang orang lumayan lah dia leader permanen di Batam ini juga PT gitu jadi sekarang udah ikhlas kakak saya sudah ikhlas cuman hati saya ini dok untuk mengampuni itu yang belum berarti belum ikhlas kalau udah ikhlas berarti udah mengampuni berarti pertanyaannya bagaimana caranya supaya kakak bisa mengampuni dia kan iya dok biar sakit saya nih gak kambuh terus dok tensi saya dok berapa hari ini naik naik 160 170 sampai saya dikasih obang asam lambung ah semualah saya bilang kemarin catatan sipil juga saya belum urus dok karena surat baptisan saya belum keluar itu pula masalahnya iya karena belum iya jadi kenapa bisa nikah belum kok bisa diberkati di gereja kalian gimana dok kemarin kan diberkati di gereja kan kakak iya iya tanpa surat baptis di baptis dok ada suratnya tapi kemarin pendetanya ngomong gini tunggu 3 bulan ya inang karena mungkin mereka takut saya kembali jadi tunggu 3 bulan baru dikasih surat baptis itu agak lain pendetamu itu berarti kak krim samrusah pendetanya itu itulah saya gak tau dok nah saya karena saya pikir juga hubungilah pendetamu pendetam kakak itu hubungi dulu yang memberkati itu kirim salam dulu kau apa maksud kau pak pendetam bilang kalau udah kayak gini dia udah diberkati tempat lain apa maksud kau bilang biarlah karena saya gak bisa nyalain juga karena gini dok satu keluarga mereka adik beradik mereka sama akang-akang saya itu semua pelayanan di gereja tersebut jadi menutupi mungkin youtube aja lah gereja ini itu kasihin kak Ali orang tersesat nanti dibuat orang itu satu gereja itu saya sudah minta tolong juga sama beliau biar disatukan kembali gitu kan mereka memang dia bilang pulang aja Inang biar kami satukan lagi gitu kan tapi dibilang sama istri H.H.Doli itu gak mau kami nerimanya lagi katanya terus saya ngomong gini saya pernah chat di bulan 3 kemarin sama kakak itu shalom kak saya bilang apa kabar saya bilang bagaimana kabar Inang dan keluarga besar pasar ibu saya bilang apakah tidak ada niat adikmu memang untuk mencari saya saya bilang gitu kan nah dia bilang dia gak ada balas apa-apa langsung saya diblokir si pasar ibunya pun saya chat setiap saya chat langsung diblokir oke oke gak apa-apa yang pasti kalau ada kesempatan kakak nyatakanlah kebenaran itu ya kasian orang lain yang di gereja itu nanti kakak kalau aku sih ditanya kakak balik lagi sama dia ngapain gak usah itu baru makanya itu kakak mulai hari ini masuk aja jansen kelompok jansen namanya udah tau jansen belum tau dok gereja apa itu janda senang udah udah jadi janda kakak sekarang udah sah itu udah ya itu kan karena kalau di gereja selalu dibilang inang pasar ibu saya kesal itu saya bantah kan kalau mau panggil saya inang inang buru mangosong aja jangan ada pasar ibunya saya bilang kenapa gak boleh gitu enang gak ada yang bisa dipisahkan oleh manusia kecuali kematian dia bilangkan iya bapak aja lanjutkan sama dia saya bilang gitu betul kakak pun gak boleh membilang kakak gak mau dipanggil nyonya pasar ibu karena selamanya kakak adalah nyonya pasar ibu saya gak mau dok terlalu sakit udah dok kalau mau panggil saya inang inang buru mangosong aja saya bilang saya sudah anggap dia sudah tidak ada saya bilang lebih baik saya anggap dia tidak ada daripada saya anggap dia ada tapi dia tidak ada di samping saya itu yang saya bilang itu sama mereka ya itulah maksudnya artinya untuk sekarang kan yang penting kakak sehat dulu kan kakak mau sehat kan iya dok asam langsung saja ini dok gak sembuh-sembuh kenapa gak sembuh-sembuh karena ini lihat gambar otak ini hormon stres kakak disini tinggi numpuk jadi semua-semua kan kakak rasakan gak enak gak nyaman dengan hidup ini iya dok saya gelisah iya maka kalau kakak mau sembuh apakah kakak bisa percaya 100% sama Tuhan percaya dok saya selalu percaya dengan Tuhan oke dengarkan aku kalau otak ini percaya 100% sama Tuhan maka dia hanya akan menghasilkan hormon serotonin dopamin endorfin kakak akan merasa tenang hidup ini merasa punya pengharapan tidak putus asa bahkan merasa bahagia dengan hidup ini walaupun sekarang sudah ditinggalkan oleh suami jadi kalau kakak bilang kakak percaya kakak belum percaya aku bukan memarahi kakak enggak tapi tanda orang yang percaya 100% hatinya tenang maka pertanyaanku kenapa kakak gak bisa percaya 100% mungkin keadaan sekarang ini kakak lihat sebagai keadaan yang buruk kalau kakak percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil maka Tuhan bisa mengubahkan keadaan yang buruk ini untuk mendatangkan kebaikan buat kakak kalau percaya 100% maka kalau percaya 100% sudah pasti asam lambung kakak tidak akan naik kenapa? karena disini akan berkurang habis hormon stresnya gak ada lagi saraf dari lambungnya itu kemudian sampai di lambung tidak ada hormon stres maka asam lambungnya menjadi normal bisa ya? bisa dok sekarang mau gak percaya 100% sama Tuhan akan belajar dok akan pasti belajar mana tau kakak belum tau ya bahwa Tuhan itu pernah membelah lautan yang besar dibelahnya sehingga bangsa Israel bisa berjalan dari tengahnya itu ya dok karena kan saya latar belakang muslim itu jadi saya gak henti-henti mau ini mau tetap ibadah belajar dengarkan semua khotbah-kotbahku di youtube supaya kakak tau siapa Tuhan yang kita sembahin kalau kakak kalau kakak sudah kenal siapa Tuhan Yesus itu hidup kakak akan berubah bukan hanya sehat hidup kakak dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang banyak bukan hanya sehat kakak dipastikan menjadi berkat bagi orang banyak maka kalau kakak tau bahwa hidup kakak jadi berkat udah pasti hidup kakak diberkati dulu sama Tuhan baru jadi berkat buat orang lain amin 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 karena siapa Tuhan itu dia Tuhan yang bisa menurunkan roti mana dari langit roti mana kayak mana caranya roti turun dari langit itu yang dikerjakan Allah Allah yang benar jadi kalau kakak sekarang Jansen aku perkatakan sama kakak Jansen itu adalah janda yang hidupnya sudah bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus sampai saya pernah loh dok saya berpikir karena sanginkan depresinya itu saya ada bicara juga sama semarga saya napitukulu itok itok saya lah saya bilang gini tok saya bilang bawalah aku ke katolik saya bilang aku mau jadi suster biar hidupku mengaddi selamanya disana ayo kata dia terus saya berpikir lagi saya bergumul lagi dengan Tuhan eh Tuhan apakah ini udah jalanku yang benar gitu kadang saya berpikir gitu dok biar saya tuh gak menikah lagi gitu biar saya tuh gak udahlah sama aja gitu laki-laki itu nyakitin aja gitu saya mikir gitu gak tau kenapa jangan karena kakak jangan memutuskan untuk tidak mau menikah karena berpikir laki-laki itu jahat laki-laki itu memang jahat udah kakak memang tidak bisa menikah lagi karena kakak sudah pernah menikah kalau memang kalau memang kakak berpikir kalau Tuhan mau kakak menikah lagi kakak akan kembali kepada suami yang pertama pertanyaanku apakah kakak sebenarnya siap gak balik sama suami pertama saya mau dia berubah dan saya mau tidak tinggal di rumah itu lagi apakah kakak siap kembali sama dia ketika dia belum berubah oh tidak yaudah berarti kakak gak mau balik sama dia kalau kita bilang aku mau balik sama dia kalau dia berubah malah akan berubah-berubah dia intinya apa ya kakak jangan menikah lagi kalau kakak mau kembali kepada dia kakak mungkin belum pernah baca ayatnya 1 Petrus 3 ayat 1-2 hai istri-istri tunduklah kepada suamimu karena hanya dengan cara demikian suami yang tidak takut kepada firman akan bertobat lalu gini dok misalnya ini sudah bertahun-tahun saya juga berpikir gitu kenapa saya nanti dululah kalaupun gimana ya apa saya harus menikah lagi jawabannya kakak tidak boleh menikah lagi saya takutnya dia kembali lagi itu aja dok saya takut saya takut kembali lagi kalau kakak takut dia kembali lagi berarti kakak karena belum percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil tapi dengan kata-kata dia yang terlalu menyakiti saya itu bagaimana dok dia selalu bilang bahkan saat berhubungan pun dia selalu bilang saya itu tidak pernah bisa kasih keturunan dengan dia tapi buktinya saya bisa hamil walaupun hamil itu tidak kuat kemarin iya artinya apa kalau kakak memang mau menikah lagi menikah balik sama dia ianya sudah menikah lagi dok bagaimana ya kakak maafkan gak dia iya gimana saya memaafkan dia dia sudah berhubungan dengan orang lain nah itu ada yang bilang aku gak tau juga sosok katolik ya kalau mau jadi suster tidak bisa kalau sudah menikah nah udah nanti gak ada cerita jadi suster karena gagal dalam pernikahan enak kali memang kalau kayak gitu yang ada sekarang sama kakak adalah tidak boleh menikah lagi udah kalaupun dia meninggal satu waktu masa kita doakan dia kapan meninggal terus doa kita doakan seperti itu meninggal istri suaminya iya yang harus kakak lakukan sekarang adalah percayalah 100% sama Tuhan supaya kakak bisa mengampuni dulu karena ya sih memang dok untuk mengampuni dia itu yang agak gimana gitu karena kalau lagi sakit itu selalu kayak iya Tuhan jahat kali lah si pasar ibu ini sama aku gitu kadang iya padahal kan kakak yang mau menikah sama dia kan iya dok dulu gak seperti itu iya dulu kalau dibilang rembat iya maka ingat janji pernikahan kakak apa iya selalu menerima dia dalam keadaan susah dan senang jadi kenapa kamu gak terima dia ketika dia menyakiti kakak saya terima dok tapi dia kenapa gak terima saya dalam kondisi yang seperti ini gitu loh dok pertanyaannya yang berjanji itu siapa dia atau kakak dua-dua lah dok di altar kakak berjanji sama siapa sama Tuhan jadi dia janji sama siapa sama Tuhan yang udah ingkar janji siapa dia dok kok kakak gak ingkar janji enggak lah dok saya gak menikah lagi dia yang udah menikah lagi bukan kakak udah janji sama Tuhan akan mencintai suami kakak dalam keadaan susah atau senang iya apakah kakak sudah mencintai suami kakak dalam keadaan susah kemarin itu sudah dok kalau sudah kenapa kakak gak bertahan dia usir dok bagaikan macak hewan seperti itu kenapa kakak bisa diusir aku yakin kali gak mungkin ada istri yang tunduk sama suami diusir gak mungkin karena dia terlalu menurut dengan mertua itu dok yaudah paham kan kakak gak menerima dengan suami yang nurut sama mamaknya kan iya perwaina dibilang rembata dengan kata lain kakak tidak mau tunduk sama suami yang parrohaina kan jadi yang udah membatalkan janji pernikahan itu adalah kakak juga sudah membatalkan suami memang dari awal sudah batalkan tapi itu hubungan tanggung jawab kita dengan Tuhan iya kan makanya dibilang orang itu tunggu aja lah mamaknya mati kan orang itu itulah jadi kakak kurang informasi untuk menikah itu pastikan dulu kita udah siap belum menerima semua keluarganya kita terima mamaknya kita terima iya kan iya dok kemarin itu udah disatukan yang pertama kali itu disatukan lagi tapi malah keluar kata-katanya kalau gak karena si mangsung itu datang ke rumah ini gak akan kuterima kau karena kalian sudah saling menyakiti satu dengan yang lain iya memang dok siapa yang gak tersakiti sampai ditanya orang mama loh dok dibilang orang mama karena kakak belum pernah 100% percaya sama Tuhan maka kakak sakit hati ketika disakiti orang lain iya iya maka percayalah hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil pada waktu kakak percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kakak pasti akan mengampuni kalau kakak sudah mengampuni dan karena kakak sudah percaya 100% tinggal tunggu waktu Tuhan cara Tuhan Tuhan tahu yang terbaik untuk memberikan pertolongan buat kakak amin amin jadi kalau misalnya kakak berpikir hanya untuk menyatakan sudah salah aku selama ini suamiku terserah kau lah apa yang mau kau perbuat sama aku aku minta maaf minta maaf sama mertua maafkan aku inong sudah salah aku apapun apapun yang nanti keputusan mereka sama kakak biar mereka yang bertanggung jawab sama Tuhan jadi harus kembali gitu harus kubilang kakak menyadari sadar gak kakak bahwa selama ini kakak pun sudah melakukan hal yang salah saya kan pergi dari rumah itu karena diusir dok bukan karena keinginan kenapa kakak diusir karena kalian sudah balas-balasan menyakiti iya maka yang kubilang sama kakak bukan kembali minta maaf karena kakak menyadari hari ini banyak juga kesalahan yang sudah kakak lakukan sama keluarga itu demi apa demi kakak mau sehat iya dok aku gak bisa kasih obat apapun sama kakak loh aku hanya bisa ngasih pemikiran percaya 100% itu adalah orangnya penuh dengan hati yang tenang hati yang damai suka cita hati yang tenang damai suka cita inilah yang akan mengobati semua asam lambung ini maka tandanya kakak sudah berdamai hari ini juga kakak pasti sadar bahwa semua yang kakak lakukan dulu sejak dari menikah adalah penuh dengan kebencian orang yang penuh dengan kebencian artinya dia kurang percaya sama Tuhan kalau kakak dari awal sudah percaya 100% sama Tuhan lihat suami parohaina kakak akan tetap sayang sama dia kalau kakak sudah percaya 100% sama Tuhan lihat mertua mencampuri rumah tangga kakak kakak akan tetap santai saja gak kecewa kalau kakak percaya 100% sama Tuhan kakak gak perlu melawan-melawan sama keluarganya yang sudah stress tapi dulu dok yang pertama kali itu yang pertama sebelum yang dirujukan itu kan saya pernah saya pernah minta maaf gitu sama Inang itu Inang itu malah ini lepasin tangan saya dia bilang pergi lah gak mau lagi dia itu samamu gitu iya karena udah sempat benci-bencian kalian dua itu yang membuat akhirnya terjadi seperti hari ini perpisahan ini udah sempat sakit hati kakak sakit hati mertua sakit hati suami sakit hati suami pun bingung loh kalau kakak menuntur supaya dia tidak parohaina suami pasti bingung sementara memang suami parohaina ada banyak pemikiran yang membesarkan dia sampai dia menjadi seperti sekarang ini adalah mamanya lalu apa yang harus dilakukan ketika dia menyadari betapa baiknya mamaku sama aku coba apa yang harus kulakukan kalau aku udah merasakan mamaku itu berkorban sama aku lalu ketika mamaku bilang kau buat gini lah kau buat gini lah tiba-tiba istriku datang kenapa kau buat apa yang mau mamamu lalu aku pun percaya anak-anak yang menghormati orang tuanya itu umur panjang mendapat mendapat berkat berkat dari Tuhan maka ketika masuk istri lalu istri melihat kok pro ke mamanya loh harusnya suami pro kemana coba aku tanya kakak kalau suami itu harusnya pro kemana tidak ada pro kemana mana sedangkan kakak berharap dia pro sama kakak ya maksudnya kalau selagi sama inang selagi sama inang dia mau pro keinangnya terserah tapi jangan tahu saya gitu maksud saya tahu menempatkan diri gitu loh dia payahlah tuntutan kakak itu harapan kakak itu sangat sulit dilakukan iya sih memang sementara kalau kakak dari awal sabar aja kan juga umur mertua kakak ada batasnya iya udah tua dok udah 72 tahun inang itu udah ntar lagi juga udah gak bisa ngapain udah lah kasih seneng dia kenapa capek kali ya terlalu merepet kali dok tau lah kan baru parna ini kan apa reteng reteng kenapa orang merepet karena dilawan kalau kita gak melawan sama orang yang merepet sebentar repetannya maka bagaimana kita gak perlu melawan sama orang merepet percaya sama Tuhan 100% udah bahkan pernah saya masak dia gak suka saya sering masak mertua itu dia kayak ah lalap lupa lupa tokin habis minyaki sampai pernah dirondok minyak goreng itu karena saya terlalu sering masak iya itu wajar itu sama orang tua kakak tau gak berapa banyak persoalan masalah yang dialami oleh mertua perempuan kakak gak tau mana lebih banyak persoalan dia atau persoalan kakak mungkin beliau kok kok mungkin bukan pasti umur dia lebih banyak iya coba yang mengandung yang mengandung suami kakak siapa iya berat gak mengandung berat jadi itu yang membuat kenapa mertua-mertua itu kesannya di mata para menantu seakan-akan ya gitu loh udah duluan dia berkorban untuk anaknya itu loh kakak baru jumpa sama dia baru pacaran baru menikah lalu kakak nanti akan merasakan misalnya kalian langgang lagi nanti balik lagi kalian rujuk aku percaya bagi Tuhan tidak mustahil apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak mungkin pisahkan oleh manusia doaku sama kakak adalah kakak balik rujuk gak mungkin doaku sama kakak adalah pisah saja orang di Tuhan gak mungkin lalu pertanyaan saya kalau misalnya ini kan dia udah udah menikani kalau dia punya keturunan nanti apakah itu anak saya juga dok di anak kalian lah itu dia punya keturunan dari perempuan itu itu anak saya juga jadi suami suami siapa rempanya tidak lah dok suami siapa itu suami saya tapi kan bukan 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 dari saya yang membuat dia menikah lagi siapa diri dia sendiri dong siapa pula bilang diri dia sendiri ya kakak lempuk dia menikah lagi kayak manger kalau tadi dari awal kakak tunduk sama suami gak terjadi kita menikah dihadapan Tuhan kalau ditanya sama Tuhan Yesus siapakah istri dari si pasar ibu ini apa tapi kalau kakak bertanya kayak mana mungkin aku bisa menerima semua yang udah dilakukan orang itu ya jawabannya cuma satu percayalah 100% dulu sama Tuhan maka kakak akan bisa menerima semua itu dengan lapang dada Tuhan kadang nih kok tapi gak tau mungkin masih ada holong lah ya kan di dalam dompet saya masih ada fotokan berdua kadang kalau saya lagi mau bayar apa mau apa gitu saya lihat kadang pengen saya balik gitu tapi gak lagi kadang ketemu sama itu kadang gak sengaja kan makan kami berdua sama itu ditengok dia kadang dompet itu kok masih ada foto si pasar ibu itu tok samamu ya kayak mana lah tok dia suamiku gitu kan kadang terlintas ngomongan gitu tapi dia ngomong suami apa orang dia udah nikah gitu iya karena kan gak semua gak semua paham maksud daripada ayat itu yang kalau dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan manusia ya kan iya benar sih dok sampai sekarang masih saya simpan itu surat gereja yang ku bilang ini sebenarnya maksudnya aku gak maksa siapapun gak berhak aku memaksa kalian mau balik lah mau gak balik lah mengampuni lah mana bisa aku memaksa emangnya Tuhan aja gak maksa apalagi betul Joseph iya kan jadi percaya 100% itu akan membuat seseorang otomatis otomatis mengampuni otomatis memaafkan otomatis mengasihi cukup dengan percaya 100% sama Tuhan Yesus amin jadi gak ada yang memaksa kakak ya kakak gak ada yang memaksa kakak cuma satu aja obatnya obatnya obat paling mujarab obat yang gak ada bisa obat yang lain kak gitu yaitu percaya saja 100% sama Tuhan Yesus amin iya coba tarik nafas dulu coba bilang terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus sekalipun hidupku seperti hari ini sekalipun sekalipun hidupku seperti ini aku percaya 100% aku percaya 100% Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat hidupku Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat hidupku mulai hari ini mulai hari ini aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan Tuhan Yesus aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan Tuhan Yesus amin udah enak perutnya udah enak enak kepalanya iya ringan bebannya iya jadi waktu kakak rasa beban berat nanti datang ingat kata Tuhan Yesus mari datang kepada aku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu kata Tuhan Yesus kemarin saya pernah merasa waktu pas saya selesai kuret sih dok selesai kuret itu satu minggu selesai kuret itu saya masih merasa sakit kan saya telpon orang bapak di kampung saya tanya kabar bapak habis itu saya ngomong sama bapak pak saya bilang kan buru ada ngerasain dimimpiin loh kemarin sama si pasar ibu saya bilang gitu mimpi apa buru kata bapak mimpi ya dia minta maaf pak gitu dia mau kembali lagi gitu tapi dia takut sama inang saya bilang gitu kan udah ngapain dibahas buru kata bapak jalanin aja apa yang udah terjadi sekarang jangan pikirin ke belakang kata bapak gitu kan saya pernah merasa kayak gini dok apa aku pulang aja ya apa aku balik lagi ya pertahankan rumah tanggahku gitu tapi balik lagi kadang muncul lagi pikiran setan itu dok ih ngapain dia udah jahat sama kamu sampai kau dikuret pun dia gak dateng sampai sekarang dia blokir kau BPJS mau gak dibayar kadang muncul lagi gitu dok tapi pas malam muncul itu karena kakak belum percaya 100% sama Tuhan lalu berpikir mau balik sama suami jangan balik sama suami sebelum percaya 100% sama Tuhan nangkep terus kalau saya balik sama dia emang bisa dok dia sudah menikah sementara di negara dia yang tercatat dok kakak menikah itu bukan karena negara kakak menikah karena dipersatukan oleh Tuhan Yesus ya sekarang apa yang akan terjadi dalam hidup kalian semua terserat Tuhan Yesus kan iya pertanyaannya kakak udah percaya atau belum 100% saya sudah percaya dok udah apa yang tidak mungkin bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Tuhan titik jadi jangan kakak berpikir dulu sekarang mana aku balik kakak aja belum percaya sama Tuhan kau mau balik pula tugas kakak sekarang cukup percaya 100% sama Tuhan titik persoalan apa yang akan terjadi setelah kakak percaya 100% itu urusan kakak sama Tuhan Tuhan pasti bicara sama kakak percaya dulu sama Tuhan percaya dulu karena kuncinya dengan percaya sama Tuhan kakak yang pertama sembuh sembuh dulu kakak belum sembuh dan mikir membalik sama suami ya gimana merasa pun dia pun masih karena dia takut sama inang itu dok jadi gue bilang tadi kakak gak usah takut Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup membelah lautan hanya untuk mengubah hati seorang suami jadi kayak mana gitu payah kali gak payah sama Tuhan gampang kali cuma dia menunggu dia menunggu kakak udah percaya belum 100% karena waktu kita percaya 100% berarti kita sudah punya iman iman itulah yang membuat mujizat itu akan dikerjakan oleh Tuhan apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan gitu amin amin jadi kalau dia blokir gak apa-apa ya dok diamin aja ya dok gak apa-apa kakak mengalah aja kakak percaya dulu 100% sama Tuhan sekarang soalnya kadang ngerasa kayak gini dok eh Tuhan kok aku mengikutmu terlalu sakit gitu kan iya karena kakak belum percaya 100% sama Tuhan maka muncul pertanyaan kenapa ikut Tuhan jadi sakit enak aja itu dia dok bahkan tau gak dok saya kemarin pas kuret itu kan jadi dibilang sama ada keluarga saya ngomong yang muslim itulah karmamu katanya karena udah kau tinggalkan Allah katanya kan demi Tuhanmu yang kau sembah itu apa yang kau sembah itu dia bilang gitu kan tau gak kau dari kecil kau tuh dilahirkan di ajaran yang baik yang benar gitu-gitu ngapain kau kembali ikut sama dia kalau dia tanggung jawab gak apa-apa katanya ini dia gak tanggung jawab sama mu kalau dia tanggung jawab sama mu din katanya ikhlas kami katanya sampai mati kau memang diurusnya iya ikhlas kami sekarang gini loh kak tidak ada yang boleh memaksa kakak mau agama apa aku pun tidak memaksa kakak kakak mau balik sekarang gak apa-apa pasti ku dukung kakak mau gak balik juga gak apa-apa pasti ku dukung tugasku hanya mendukung kakak untuk percaya 100% dulu sama Tuhan jadi jangan mau terintimidasi iya dok itu lah kadangnya membuat pikiran aku memang kakak merasa dari awal terpaksa masuk ke Kristen aku bilang sama kakak tinggalkan enggak dok kalau terpaksa itu enggak kalau terpaksa ya udah bisa sama dia mending saya balik lagi nah kalau gitu sekarang kalau kakak mau mengalami kuasa Tuhan percayalah 100% nama Tuhan Yesus makanya itu dok saya bertahan saya tetap kalau kemarin iya saya menikah sama beliau karena menikah makanya saya mengikut beliau gitu nah tapi setelah dia udah gak sama saya saya tetap saya gak kembali kakak gak usah membuktikan apapun kakak gak perlu membuktikan apapun sama siapapun juga hidup ini kakak gak perlu buktikan kakak cuma perlu percaya 100% nama Tuhan gak ada pun dibuktikan apapun percaya dulu iya dok maka lebih baik sekarang kalau memang kakak memutuskan untuk tetap percaya mulailah pelajari apa semua kuasa Tuhan Yesus itu apa yang udah dikerjakannya menyembuhkan orang sakit kakak baca kisahnya kayak mana dia menyembuhkan orang sakit membangkitkan orang yang mati kakak baca kisahnya dia membangkitkan orang yang mati lalu dia menyerahkan dirinya disalibkan kakak baca kisahnya kenapa penyaliban itu terjadi lalu dia mati dan dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati kakak baca kisahnya supaya kakak tahu siapa Tuhan Yesus itu lalu kakak bisa memikirkan benar saya percaya 100% sama Tuhan Yesus karena bagi dia tidak ada yang mustahil amin amin itu cocok ada mau kakak tanya lagi pasti ku jawab percaya dulu 100% sama Tuhan Yesus ini ya dok oke oke dok kalau gak ada yang mau kakak tanya ku doakan kakak ya udah dok cukup siap ayo mari kita berburu ya dok bapak di dalam sorga ala yang menciptakan langit dan bumi ala yang memelihara langit dan bumi sampai dengan hari ini bahkan kami percaya ala yang akan memelihara langit dan bumi serta semua yang ada di kolong langit ini engkau yang memelihara sampai pada waktu kekekalan nanti yaitu kau telah sediakan sorga bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itulah yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kami amba berdua Tuhan buat kakak yang kami kasihi begitu pun beratnya persoalan dia alami begitu pun kecewanya dia dikecewakan oleh manusia kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus roh kudus engkau hiburkan hatinya engkau hiburkan setiap sel-sel otak di dalam kepalanya yang sudah terlalu lama mengalami stres yang cukup berat hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus roh kudus engkau menjadi roh penghibur berikan kekuatan berikan sukacita berkati dia Tuhan di dalam hari-harinya ini kalau saat ini dia seperti tidak ada suaminya tapi saya mau katakan Tuhan bahwa suaminya adalah suaminya yang pertama tidak ada yang lain apa yang telah engkau persatukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kami menyerahkan seapapun keputusan Tuhan buat kakak ini ke dalam tangan Tuhan Yesus engkau yang bekerja engkau menunjukkan jalan yang terbaik karena kami mau percaya seratus persen hanya kepada Tuhan Yesus semua sakit-penyakitnya amba berdoa dalam nama Tuhan Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapak yang baik yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin amin makasih ya dok semangat semangat dok semangat berkati amin halo halo ada panggilan nanti gak pelang-pelang kita udah 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 oke pasien terakhir lah ya yang banyak belum naik live kayaknya hari ini gak sempat nanti amin menyenangpun nama dua pulang selamat sore ya gimana gimana ya Pak saya mau konsultasi tentang penyakit yang saya bilang di WA oke apa aja yang dirasakan kalau autoimun itu kan kalau obatnya udah gak minum lagi itu kan matanya kayak jubing terus lemas sarapnya lemas otot-ototnya lemas bagian dalam karena otot-saraf sama otot itu saling menyerang data dokter tonang seperti itu kan saya berubah oh iya otot-saraf otot saling menyerang otot dan saraf iya makanya jadi miastenia iya miastenia grafis jadi konsumsi obat sehari 5 kali 5 kali ya banyak juga ya capek ya membuat ya udah hampir 3 tahun 3 tahun ya umur berapa kak sekarang udah 2 ya udah menikah dulu pernah sudah bisa udah bisa berapa tahun udah bisa dari menikahnya dari usia 16 tahun sekarang oh iya udah lama sekarang 16 tahun menikah jadi suaminya tuh berapa kemarin pas menikah udah umur 30 oh udah 14 tahun iya jadi 16 tahun masih sama dong sama itu sekolah lanjut lagi sih paket C oh paket C jadi sempat ada anak belum ada anak jadi sekarang tinggal sama siapa kerja disini di medan saya asli orang Jawa orang orang Jawa jadi suaminya orang orang kalemang kalemang jadi tiap hari sedih dong enggak sih ya biasa aja udah diterima aja kan kayak gini jalannya sedih enggak terlambat sih yang di dalam di dalam jangan dari wajah kakak biasa aja sih oh biasa aja kalau biasa aja itu sama dengan kurang bahagia iya kurang bahagia memang iya kan kurang bahagia kan iya enggak terpahalaku kak tapi enggak apa-apalah kita garuk aja nanti ya jadi kalau kakak mau sembuh mau kan mau udah pernah lihat gambar otak itu belum pernah ya udah pernah lihat iya dimana lihat dululah jaman-jaman SMP SMP ya SMP ya mantap juga kakak udah ikut TikTok belum? ada ada mengikuti dokter juga udah dari situ sih oh dari situ udah berapa tahun ikut TikTok baru kemarin karena kemarin kan saya ke dokter kandungan terus enggak ada tembulan gitu kan jadi kan dokternya sudah cek semua ada normal ya normal ada ininya hasil wiski ada ya ada esinya ada bawah kerja apa kakak baby sister baby sister anak setamu ya cuma udah kelas 3 SMP sekarang ngajarin belajar oh selain selain ngelesin gitu mantap juga ya iya semuanya sikit ya oke lah aman lah kak piatin iya jadi tinggal langsung di rumah mereka iya rumahnya bosnya orang tua masih ada masih ada di Jawa semua semua di Jawa iya adik kakak ada adik gak ada kakak ada oh kakak kakak paling kecil iya jadi kan kakak autoimun iya jadi autoimun itu adalah sel-sel kita sendiri menyerang tapi yang menyerang itu adalah sel yang dia seharusnya menjadi pertahanan yang mengubati kita harusnya melindungi kita iya benar tapi kacau kerjanya sehingga dia menyerang sendiri sel-sel kakak kenapa kacau kerjanya karena pengatur dari sistem imun kita itu disini yang merah ini disini pula pusat perasaan perasaan kakak kecewa disini kecewa kakak marah disini marah kakak sedih disini se sedih betul betul maka makin kakak stres makin kambu autoimunnya iya lemas semua otot-ototnya iya benar benar ya maka pertanyaannya kayak mana kalau gitu dia gak sedih lagi kan tadi ngomongnya udah bahagia-bahagia aja biasa-biasa aja hidup kan caranya cuma satu kan kakak masih percaya sama Tuhan masih 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 berapa persen percaya 99% kalau kita cuma 99% percaya maka yang dihasilkan disini tetap hormon stres kalau 100% pikiran kakak udah percaya sama Tuhan baru dia akan menghasilkan hormon serotonin dopamin endorfin apa itu serotonin membuat kakak merasa punya apa ya pengharapan hidup ini rasanya ada pengharapan masa depan itu ada sekarang kakak kalau ditanya pasti gak melihat masa depan rasanya suram yang kedua akan dihasilkan hormon dopamin ini hormon yang membuat kakak bisa rasa damai tentrem bisa ya tentrem ya pasti kakak sulit untuk tentrem memaksa-maksa iya semangat sakit iya sih yes lalu ada hormon endorfin yang akan membuat kakak merasa penuh kebahagiaan hidup ini udah pasti tidak ada hormon endorfin kakak yang tinggi hormon stres maka hormon stres yang tinggi tadi itu yang mengganggu fungsi sistem imun kakak sehingga kakak jadi auto imun kalau kakak mengalami gangguan height pengaturan height kita juga disini sistem hormonnya otomatis dokter berkata gak ada apa-apa loh ini di USG berarti yang menyebabkan gangguan height ini adalah kadar hormon stres yang berlebihan mengerti sekarang aku tanya bisa percaya 100% sama Tuhan sama Allah yang boleh bisa gak percaya 100% siapa Allah itu sama kakak pasti dia menciptakan alam semesta kalau alam semesta aja bisa dia ciptakan apalagi persoalan kakak kecil kali terkadang gini kebawa emosi kenapa orang lain bisa gak sesehat itu sedangkan aku harus sakit makanya kalau aku percaya Tuhan itu bisa turunkan uang dari langit kakak percaya melewati kerontaran seharusnya nah makanya kakak jadi gak dapat-dapat duit karena perantarnya kaya ada sekarang kalau menciptakan alam semesta pakai perantara apa tuh paham kalau kakak mau percaya 100% Tuhan bisa turunkan uang dari langit kakak sembuh karena yang kakak lakukan sebenarnya adalah membatasi kuasa Tuhan yang kakak sembuh padahal dia tidak terbang bisa kalau udah percaya 100% sama Tuhan gak ada kecewa yang ada hormon serotonin dopamine endorfin oke saya iya udah sekarang harus percaya yes udah terlalu lama kakak berobat gak sama-sama juga udah 3 tahun udah lelah sih kadang-kadang kan ya capek lah gitu kan pasti makin capek iya kepikiran pasti banyak masalah kita pikirin ya kan coba lihat aku ada masalahku gak ada sih apa gak ada apa mungkin manusia gak ada masalah cuman gak dinampakkan gitu bukan gak dinampakkan gak bisa nampak betul kenapa karena aku percaya percaya semua masalahku yang ku alami sampai hari ini aku serahkan sama Tuhan karena aku percaya Tuhan bisa tolong aku sama dengan kakak kalau kakak percaya 100% semua masalah gak serahkan sama Tuhan yang kakak sembah coba tari nafas dari siapa nafasnya dari siapa nafasnya dari Allah ya bener kan ya bener lah masa salah semua dari Allah sih sebenarnya cuman kita jangankan aja yes apakah kita menyadari tergadah saya gak nah waktu kita menyadari bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah itu yang dari atas kakak akan menghasilkan normal endorphin serotonin dopamin disini itulah yang menyembuhkan kakak bisa lebih tenang terasa nih sekarang atau belum lebih tenang lebih enak sih nah itulah yang setiap hari kakak sadari maka saya sering mengajarkannya atas tari nafas lebih capek kita kerja tari nafas sih untuk apa tari nafas biar sadar lagi otaknya oh awak masih bernafas berarti kasih nafas itu tuh Tuhan gitu ya kecewa sama siapa aja mas suami gak pernah sama saudara kecewa gak pernah saudara alhamdulillah semua baik sih merasa ditinggalin ada enggak merasa diabaikan ada kalau dari sahabat teman-teman semua mendukung kasih sayang ada berarti tinggal masalah penyakitnya ini yang begini masalah jadi obatnya tadi apa naikkan endor endorfin namanya naikkan bahagia kakak gimana cara bahagianya bukan bahagia-bahagia dari apa yang ada kita punya bahagianya cuma dari perca percaya sama Allah 100 per nah tadi kakak bilang 99 karena masih ragu ya maka kalau ragu kita gak sembuh kadang aku juga gitu pak kadang ragu gitu loh gimana ini ya nanti aku ke depannya gimana ini ya gitu percaya gak sekarang yang alhamdulillah lebih enak sih amin oke ada mau kakak tanya untuk itu penyakit dalam yang penyakit dalamnya berarti keluhan kakak apa lambung lambung ada lambung ada terus apa lagi sakit-sakit di badan saya ngerasa kayak ada timbul tiroid gitu ya ah takut tiroidnya tadi berapa hari ini 99 ya oke kalau mau yang tiroidnya kita paling cek TSH namanya ya ceknya dimana di lab tamrin aja kakak ya besok kalau udah ada hasilnya kakak datang lagi oh gitu harus puasa dulu kalau bisa sekarang aja kakak biar besok pagi udah selesai hasilnya jadi jam 10 kita besok ketemu udah gak lama atau gak usah ketemu besok gak apa-apa kakak tinggal WNK aku aja gitu biar gak dua kali ninggalin tempat kerja kan kasih ya soalnya kan saya antar jemput kasih ngajar itu biar sempat kerja cocok cocok itu gak di cek dimukin atau gimana biasanya belum ada pengobatan lah ya belum ada lah karena kita nanti hasilnya ini nanti kak TSH itu jadi TSH itu hormon yang mengatur tiroid jadi itu yang perlu kita cek di atas sering susah tidur malam sering ya kenapa susah tidur malam ini jawabannya iya pengatur tidur itu disini yang merah ini kak jadi kalau untuk nengok handphone itu batasnya nah kalau udah nengok handphone ceritanya kalau kita udah gak stress lagi nengok handphone ini sesenang hati kita suka liat tiktok aja lebih menghibur boleh cuma hati-hati di tiktok juga kalau sempat kita men-search yang penyakit-penyakit kakak mungkin kebanyakan search yang tiroid-tiroid itu makanya mikir tiroid dari mana kak tahu tiroid karena kak yang merasa bengkak kan kan dari mana kak tahu tiroid emang belajar kak tiroid gak ada sih cuma tiba-tiba kayak ada yang merasa bengkak terus dari mana kak tahu tiroid dari satu grup misina grafis Indonesia saya kan ada WA grupnya gitu kan iya benar jadi di grup itu akan selalu dibicarakan penyakit kan iya nah orang kalau kita udah pikir negatif kita kejar terus nanti dia jadinya jangan-jangan aku sakit tiroid jangan-jangan aku sakit tiroid jangan-jangan aku sakit tiroid iya kan ini bapak dokter besok udah disini pagi jam 10 ya saya kirim hasilnya aja boleh oh udah kirim aja sih karena ini pak mau bawa dia ke sekolah boleh-boleh gak usah gak usah jumpa lagi pak kalau aku yakin kakak gak tiroid itu mungkin hanya bunjolannya aja nanti obatnya untuk mengecilkannya pun berdasarkan hasil ini oh hasil ini iya gitu ya oke jadi tiroid kakak itu pun kacau karena hormon pengatur tiroid itu disini yang merah bisa mempengaruhi tidak ada tombolnya iya karena hormonnya disini karena di dalam rahim kan gak ada apa-apa kan semua rahim itu diatur oleh sistem hormon iya ini pengaturnya kak jadi semua disini dan tau gak ini apa ini perasaan manusia makanya tidak ada yang lebih membunuh manusia selain kesedihan betul kakak udah terlalu lama sedih harus positif sekarang ya harus positif kenapa kita tapi kita bukan terpaksa positif karena percaya setuju setuju piatrin piatrin ya piatrin nah lab tamrin tau kan yang ini dekat jalan tamrinnya iya depan kontor itu boleh apa itu depan kontor notaris ini yang dimana depan tamrin depan tamrin iya pokoknya lab tamrin nanti namanya oke ya kalau udah kakak weh aku hasil sampai besok oke ya udah siapa nih udah udah langsung pulang ya gendang udah lega belum udah lega lah udah senang mantap itu yang perlu biar ingat lagi kakak bahagia kan udah terima kasih banyak ya sama-sama kakak abadi aku ya terima kasih suam berkati pening kepala ya dengan persoalan di dunia ini gak bisa habis oke lah kalau gitu ya kan kayak psikiater hampirlah pak pak anda ibu anda sandra jadi apa yang kukerjakan ini adalah menaikkan endorfin tanpa obat ya karena endorfin itu gak bisa dinaikkan pakai obat endorfin itu hanya bisa naik ketika seseorang itu mengalami mengalami apa mengalami perbuatan baik diperhatikan didengarkan keluhannya ya ambil dua psikiater ah aduh kak leah gak sempat lagi aku tuh udah lah itu bedanya cuma satu aku jadi bisa meresepkan obat psikiater kalau sekarang aku gak bisa meresepkan obatnya maka aku berikan psikoterapi ya kan jadi yaudah damai-dami ya kan Tuhan bisa meresepkan uang dari langit amin saya kurang bahagia dari suami aduh ibu andra bu obatnya cuma satu percaya sama Tuhan aja bu oke lah thank you lah semuanya ya ini banyak yang belum bisa naik hari ini juga ya aku masih berpikir udah ada rencana sih untuk membuat counseling online ya counseling online tapi ya kita kasih lah hitungan biayanya nanti jadi yang online ini sifatnya private pribadi ya counseling pribadi via zoom jadi hanya aku dan dia ya jadi yang yang live-nya hanya jam tertentu aja kita buat yang gratis ini yang kalau naik live ya yang gratisnya naik live tapi kalau nanti yang counseling pribadi aku dan dia sajalah ya kan pakai zoom ya jadi nanti aku buat apanya dulu bagaimana skematiknya karena semakin lama aku sih berpikir gini juga betul juga ya ternyata obat gak bisa jadi harapan utama harapan utama itu tetap harus percaya sama Tuhan kita tapi bagaimana supaya seseorang itu bisa percaya sama Tuhan dia harus bisa dikeluarkan dulu semua unek-uneknya kalau gak keluar unek-uneknya kalau masih ada yang dirahasiakan itu orang disuruh percaya 100% sama Tuhan pasti gak akan bisa ya jadi buat yang dananya kurang naik live di TikTok tapi kalau buat dananya cukup apalagi punya banyak rahasia-rahasia yang benar-benar gak pengen siapapun tahu rahasia yang dijamin ya ujung-ujungnya pasti duit lah ya kan benar tuh Kak Ica karena kalau aku buat juga terus-terus dengan konsep gratis seperti itu banyak juga yang tersakiti ya kan yang pertama pasti yang sakit hati istri ini suami awak kerja terus siang malam duit gak ada di store kan dia pening nanti jadi kalau gitu nanti kita buat versi gratisnya itu sampai jam dari jam 3 sampai jam 4 lah gitu ya nanti ya berikutnya baru nanti setelah itu kita susun jadwal mungkin satu hari 40 menit setengah jam setengah jam bisa dapat satu orang versi bayarnya 4 orang gitu ya jadi kayak gitu lah win-win solution lah kita istri sakit hati nanti mana nih suami kerja ya kan tapi sudah dibayar Tuhan itulah dia lama-lama sedangkan yang sudah dibayar Tuhan kayak gini aja belum dibayar gajiku Kak Ica coba lah ada kalian yang mau bantu aku gajiku belum dibayar-bayar sama metodis ada yang mau bantu gak nih dengan dengan sanggan sekarang aku disuruh bayar hampir setengah miliar disuruh balikkan duit nah coba ada yang mau bantu kita nah coba ngeri gak tuh sementara yang dia kita dokter kok dinyatakan fraud pasiennya kita obati kita sembuhkan disuruh balikkan uang aku 585 juta itu rasanya kayak mana haa kalau bukan karena aku percaya sama Tuhan ya aku gak akan mungkin buat live ini kayak gini bodo amat gitu ya mikirin persoalan orang-orang lain persoalanku aja aku pening tapi itulah yang kubilang udah lah aku percaya sama Tuhan lah 100% pasti Tuhan buka jalan lah ya jadi ya gak adalah kurasa lebih sakit dibandingkan yang gaji kita disuruh balikkan itu ya waduh gimana itu ya ya kan jadi yang gratis tetap ada loh Kak Ica yang gratis itu adalah naik di tiktok live gratis dengan konsekuensi bahwa semua orang akan mendengarkan keluh kesat dengan konsekuensi gak bisa semua gak bisa gak mungkin semua naik live gratis loh Kak Ica ya kan aku juga gak bisa janji sekarang ya minta naik live sampai 13 orang lalu kayak mana mau digratiskan semua gitu jadi tetap kukasihnya yang gratisnya ya kan live seperti ini mulai aku dari pagi ya sama pasien yang BPJS live nya kita bisa nonton semua ya kan dan aku buat tetap di youtube semua rekamannya siapapun yang mendengarkan bisa sembuh dengan mendengar aja ya kan jadi gak sih gak haknya juga gak aja dibagi kenapa semangat dok gak aja dibalikin karena dianggap BPJS menganggap rumah sakit metodisnya fraud lalu rumah sakit metodisnya bilang dokternya yang fraud dimana caranya dokternya fraud katanya diagnosanya salah loh kalau diagnosanya salah kok pasiennya sembuh lalu kalau diagnosanya salah emang dokter mendiagnosa berdasar kenapa eh kan dia bingung BPJS sudah membatasi obat oke kita ikut apa obat yang ada lalu BPJS juga membatasi diagnosa oh kata itu gak boleh diagnosanya itu kenapa itu diagnosanya aku gak tau semoga ada orang BPJS yang dengar nilai ini ya lama-lama kami bingung kami sekolah lama-lama jadi dokter lama-lama yang diatur yang ngatur kami itu BPJS obat apa yang boleh dikasih BPJS diagnosa apa BPJS lah kenapa gak BPJS aja yang jadi dokter buat di Indonesia ini kacau ya jadi aku pun gak mau menekan rumah sakitku aku pun kasihan sama rumah sakit ini tapi rumah sakit ini pun mungkin ya dia gak tau apa yang dia perbuat ya kan awak ditekan gaji gak dikeluarkan coba dengan alasan frau loh kok aku yang frau nah gitu ya lah aku gak punya gaji sama sekali kok bisa suruh nah kayak gitu ya jadi semogalah terbuka pikiran kita ya monggo kalau memang dinyatakan bersalah temukan buktikan salahnya ya tapi kalau kalau dokter sudah ngobati pasien dan pasienku gak pernah ngeluh BPJS pasienku gak pernah ngeluh makanya banyak pasienku lalu karena banyak pasien dokter Joseph muncul BPJS menyatakan kok bisa banyak kasus dokter Joseph gitu loh kayak mana itu ya kan lalu dibuat alasan mengaudit rumah sakit metodis karena terjadinya peningkatan kasus yang jauh lebih banyak dari rumah sakit lain aku cuma praktek di metodis lah kalau aku cuma praktek di metodis ya pasien datangnya ke metodis loh kalau pasien datang ke metodis yang nyembuhin siapa yang nolongin dokter Joseph ya udah pasti banyak lah kasusnya lalu kalau banyak kasusnya kok bisa kok jadi dokter Joseph yang mau disalahkan kayak mana ceritanya gitu loh jadi monggo gitu mikir keringat aku udah jatuh menolong pasien emang enak kali visite pasien coba aku tanya sama kalian aku datang dari bed ke bed setiap orang yang di bed itu kemudian mengeluh dok aku gini dok aku gini dok itu bisa sampai 15 menit 20 menit loh satu orang aku berdiri berdiri loh gak pernah dokter itu visite duduk berdiri aku udah pernah itu visite itu bisa sampai 3 jam 4 jam berdiri biar tau ya BPJS itu ya lalu ketika udah aku obat pasiennya diminta gajiku balik mana kayak mana itu jadi apalagi mau kita buat untuk negara ini lalu disuruh balikkan aku bayar pajak biar aku setau sama kalian berapa pajak aku setahunya 150 juta aku bayar pajak setau kayak mana lagi ceritanya itu lalu disuruh aku balikkan orang ke BPJS katanya aku merugikan negara please deh aku cuma bilang waktu itu kalau memang dibalikkan gajiku hitung lagi pajak yang udah aku bayar balikkan semua itu aku bilang ya kan jadi aku mikir gini pindah ke rumah sakit lain aku mungkin akan pindah nanti pada waktunya kalau memang Tuhan suruh aku pindah aku pindah tapi untuk saat ini aku rasa kalau aku pindah dari metodis ini senang kan orang metodis oh aman bagus gak usah kita bayar katanya jadi kayak mana coba ceritanya itu jadi biar bisa paham kita di negara ini ya semoga yang menjalankan BPJS ini ya yang betul-betul memang ada dokter yang bandit ada tapi jangan sama rata lah lihatlah apa yang kukerjakan hargailah apa yang kukerjakan disaat orang gak ada mengkomplain pekerjaanku kok jadi BPJS yang komplain karena pasienku banyak itu yang gak yang gak terima itu aku itu kalau pasienku banyak kenapa gitu ada konten dokter fraud juga kemarin dok iya ada gitu lah jadi makanya kalau buka praktek di rumah bisa Kak Lea itu yang membuat kalau praktek di rumah kan berarti gak bisa pakai BPJS aku makanya mau BPJS ini cuma satunya yaudah biar bisa banyak yang tertolong ya kan biar bisa banyak yang tertolong Kak Icang gak usah ngajarin aku untuk ikhlas gak usah gak usah ajar udah dulu aku ngajarkan ikhlas gak usah diajarin jadi kalau BPJS itu aku supaya bisa nolong orang lebih banyak lalu kalau BPJS sudah seperti ini aku mau buat apa gajiku aja gak bisa turun kayak mana itu dipotong semua ya kan kayak mana itu jadi bukan aku takut gak punya uang aku gak takut malah karena gak takut punya uang aku pikirkan gak mungkin juga semua digratiskan dan gak mungkin juga semua orang mau bercerita panjang lebar semua rahasianya di tiktok live gak mungkin itu udah pasti orang banyak menyimpan rahasianya rahasianya ini akan bisa dia akan bisa terobati kalau rahasianya dia sampaikan semuanya tidak ada rahasia sedikitpun itu dia akan terobati dari sama siapa dia mau cerita kalau bukan sama dokter yang akan menjamin semua kerahasianya jadi itu sebabnya makanya kalau gitu bayar mandiri masuk rumah sakit roheprima untuk kami masuk ke rumah sakit tertentu pun itu bukan hal yang sederhana karena kan udah ada sejauh-sejauh yang lain disitu banyak nanti yang akan terganggu ini nanti ngambil apa awak ini gitu kan jadi dari awal pun aku masuk ke metode disini karena rumah sakit yang lain juga yang kumasuki udah paham aku ya kalau di Medan rumah sakitnya terbatas gak mungkin berebut-rebut disitu semua yaudahlah aku hanya berdoa waktu itu kemanalah Tuhan kuletakkan aku untuk rumah sakitku ternyata waktu itu metodis baru buka gak ada pasien dulu dari nol pasien di metode sini tidur siang di metodis aku dulu nunggu pasien bayangkan kalian tidur siang masih sempat tidur siang datang jam 8 jam 11 gak ada pasien juga tidur siang aku bangun jam 1 baru nanti belum datang juga pasien pulang pakai absen lagi di absen jamnya jadi udah dari nol metodis ini dari yang gak gak dikenal orang lalu kemudian pasien bisa gitu banyak lalu ketika udah terjadi seperti itu malah awak lagi ditahan gajinya aduh iya kan kepakam iya ya jauh juga udah berapa tahun di metodis ini udah tahun ke 8 8 tahun aku di metodis iya nikmatkan dok bisa tidur siang iya nikmat kali lah kalau sekarang boro-boro tidur siang iya kan sekarang boro-boro tidur siang buang air kecil kenapa tetang-tahan kadang kadang-kadang pasien cepat lah lemah kali aduh-boro tidur siang dokter isa ya yakini selamat dokter isa aduh ke tanggerang kalau untuk keluar jawa gak bisa saat ini karena aku terikat kontrak dengan nomensen universitas akbp nomensen fakultas kedokteran aku dosen disana kenapa aku terikat kontrak karena nomensen lah yang membayar beasiswaku dulu untuk spesialisnya jadi terikat kontraknya gak tanggung-tanggung 5N N itu masa sekolah 6 tahun aku sekolah spesialis berarti 5x6 30 tahun lah terikat di nomensen sana jadi sampai bongkok lah sudah jadi kalau 30 aku kemarin tamat umur 32 ya berarti eh 35 36 berarti umur 66 aku baru bisa pindah ke Tangerang pindah ke Bogor udah 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 habis tenaga ya kan kira-kira gitu lah ya masih bayangkara mak dipanggil aku bayangkara mana bisa aku bayangkara aku muset aku baru jadi demusen nah gitu jadi eh itulah sekedar undek-undek ya semoga ini bisa menjadi suara ya aku gak bisa membuktikan apapun aku hanya bisa menunjukkan apa yang sudah aku kerjakan selama ini ya bermohon pun boleh lah bermohon lah ya supaya jangan terlalu banyak yang sakit hati ya termasuk keluarga aku pasti akan sakit hati masa bapak awak bapaknya udah kerja gajinya diminta balik gitu kan jadi itu sesuatu yang di luar nalar itu ya di luar nalar semogalah terketuk pintu pintu-pintu hati manusia-manusia semua yang berkuasa apakah di negara ini apakah di rumah sakit metodis lah ya kan jadi itulah dia bantulah doa ya kalau selama ini pun aku kudoakan ya kita semua ya supaya kita sehat-sehat ya aku pun mohonlah dibantu juga didoakan juga karena sakit kepala juga loh sakit kepala jadi kalau misalnya kayak hari ini ada yang sakit kepala aku ada tapi karena kukuatkan lah aku percaya cuma Tuhan gitu ya pokoknya aku biar jadi berkat dulu mohonlah gitu makanya aku bisa tapi kalau kalau diikutkan pengennya pengen mager pengen di rumah aja begini nonton aku udah itu aja pengenku tapi karena aku ingat lah Tuhan ah udah lah Tuhan kau nyangasih aku hidup ya kan banyak lah yang bisa ku tolong banyak lah yang bisa ku berkati yaudahlah gak apa-apa ya kan terima kasih Bu Muliani ya Bu Arlina juga Kak Hermin Kak Purnama puji Tuhan lah semua ya semogalah live ini semakin ke depan semakin menjadi berkat ya aku sih tetapnya bermimpi supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang apa berbudiluhur ya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan bukan bukan mesti satu agama ya mau agama apapun kita percayalah kepada Tuhan yang kita sembah itu aja karena Tuhan itu pasti baik orang yang menyembah 100% percaya 100% kepada Tuhan yang dia sembah dia pasti jadi orang yang baik ya dia pasti jadi orang yang baik dia pasti akan menolong semua orang dia gak akan mungkin menyakiti orang-orang manapun dia gak akan menyakiti dia gak akan gak akan iri hati dia gak akan dengki dia gak akan semua yang negatif itulah pasti gak asal percaya asal percaya 100% ya jadi kalaupun ada kata-kataku yang menyakiti menyinggung perasaan kita gak ada maksud gitu ya itu hanyalah terluapkan lah itu ya supaya bisa life ini berjalan lebih luar biasa lagi besok-besok kan udah kok udah kulupkan kan udah besok kan gak perlu dilupkan lagi kan gitu kan ya kan udah selesai lah itu entah apapun yang terjadi dengan gaji awak itu udah lah itu pokoknya aku percaya aja uang bisa diturunkan Tuhan dari langit itu aja lah gue bilang ya kan nanti kalau udah turun pun uang dari langit gue setelah sama kalian kira-kira gitu lah ya kan aduh buang sampah dulu kita sudah bisa besok nerima lagi sampah-sampah siapa yang stress ya kan bisa cerah-tawa ini kalau gak lagi menumpuk juga kayak mana ya kan aku gak bisa berubat ke rumah metodis kebetulan lagi abis ICP dokterku oh yaudah gak apa-apa kak gadis pemimpi sabar ya iya bagi-bagi nanti ya kalau datang turun dari langit tapi ya oke kalau gitu thank you bedok mamat di metodis ini aku Daniel Daniel gan seribu oh iya oke oke dan siap-siap kemarin kamu itu apanya SVT nya ya gulanya pun naik dia dan oke dan oke gantin dok jangan kami aja curhat iya makasih ya udah curhat Dr. Joseph oke lah biar pisi takut mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami bersyukur Tuhan engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi engkau juga Allah satu-satunya sumber penghiburan sumber kekuatan bagi kami ketika kami lemah ketika kami down ketika kami dikecewakan ketika kami disakiti apapun yang datang dalam kehidupan kami kami percaya 100% satu-satunya Allah sebagai tempat perlindungan kami engkau yang menjadikan kami menjadi sabar engkau yang menjadikan kami menjadi ikhlas akan menjalani semua ini Bapak bukan karena kekuatan kami bukan karena keibatan kami kami mau percaya 100% dan berserah sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan engkau lah Tuhan yang maha tahu engkau maha mengerti akan segala sesuatu yang terjadi karena Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kami Tuhan buat hambamu juga hamba berdua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus semua saudara-saudaraku kakak ibu bapak abang semua yang mengikuti live ini mulai dari awal sampai akhir Tuhan kiranya engkau yang memberkati mereka engkau berikan kekuatan ketika mereka lemah engkau yang mengangkat mereka ketika mereka terjatuh engkau yang membuka jalan ketika mereka tidak punya jalan keluar atas apapun masalah personal mereka bagi orang-orang yang ditindas engkau yang mengangkat orang-orang yang ditindas dan tidak ada yang bisa menurunkannya bagi orang yang mendapat perlakuan tidak adil engkau lah alas sumber keadilan satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan terima kasih bapak yang baik sungguh engkau luar biasa sungguh engkau lah satu-satunya Allah kami tidak ada yang lain kami tidak mungkin hidup sampai dengan hari ini kalau bukan karena pertolongan daripada Tuhan saja terima kasih bapak yang baik kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan segala atribut-atribut kebangsaan ini semua departemen semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan biar semuanya bekerja dengan takut akan Tuhan tidak memikirkan kepentingan pribadi tidak memikirkan apa yang untuk menyenangkan dirinya saja tapi biarlah semuanya berpikir bagaimana untuk menjadi berkat bagi semua orang khususnya buat bangsa ini Bapak sesama bangsa Indonesia kami boleh saling mengasih kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami Bapak demikianlah sudah kau menuntun bangsa ini sampai dengan nanti pada hari kemerdekaan nanti Bapak kami menyerahkan bangsa ini hanya ke dalam tangan Tuhan lebih lagi Tuhan kau yang memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kami berikan mereka hikmat berikan mereka kasih berikan mereka hati yang penuh dengan rasa kepedulian untuk semua rakyat Indonesia ini Bapak terima kasih Bapak yang baik biarlah bangsa ini akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan terima kasih Bapak yang baik ini doa kami dalam nama Tuhan diuskan berdoa haleluya amin oke merdeka pada 17 Agus kita bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati